Saya sama sekali tidak punya gambaran bahwa Syabil itu akan didiagnosa DM1 Karena tanda-tandanya itu saya juga tidak paham sama sekali gitu Biasanya kan anak-anak usia 2 tahun itu ya sakitnya batuk, pilek, demam, seperti itu ya Kemudian pada satu hari itu dia lemas, tapi tidak ada demam, tidak ada batuk Memang dia baru sembuh dari sakit flu itu, tapi sudah tidak ada tanda flu itu Terus malam harinya saya pulang kerja, dia bilang sesek nafasnya Terus saya perhatikan, iya dadanya itu naik turunnya ini sekali, terasa sekali Jadi saya bawa ke rumah sakit, dokter pun juga tidak menyangka Mungkin dia ada asma atau apa gitu ya Tapi diperiksa ronsen parunya bagus, pernafasannya bagus Nah ketauannya pas dicek darah, GDS-nya itu 500 Jadi ya benar-benar shock ya Awal saya tahu anak kecil bisa didiagnosa DM dan DM1 ya Karena memang kebanyakan DM1 itu dialami oleh balita atau yang dibawa umur 17 tahun gitu Setelah itu baru saya cari-cari info Kebetulan diberitahu sama ada kenalan saya di Yarsi Mbak Gia namanya dia punya saudara Buwati dan Pak Arief Langsung dihubungi dan langsung dimasukkan ke grup Ikadar saat itu juga Lewat grup WA Jadi disitu informasi yang jelas baru saya terima Oke Oke kalau gitu Mungkin dari Ibu Carmela atau Ibu Anita Dia ingin menjawab Kalau aku tuh jadi pas awal diagnosi tuh usia 13 tahun Terus Jadi itu pun juga sebenarnya gejalanya tuh memang aku sering ke kamar mandi kan Tapi kan itu kan aku bukanlah gak tahu itu gejala diabetes Jadi aku biasa-biasa aja sampai one day aku kontrol ternyata gula darahnya tinggi Terus disuruh rawat untuk belajar sentik insulin Perasaannya sih Gimana ya itu tadi Kalau dari Mama Syabil kan itu dari sisi orang tua ya Kalau dari orang tuaku mereka juga shock Karena aku tahu ibuku nangis terus gitu Tapi kalau dari sisi penyandang Aku tuh mempertanyakan Tuhan gitu Kayak why me kenapa aku Kenapa? Karena ibuku tuh keluarga besar Ada 17 anak Jadi ada 17 om tante dengan anak-anak mereka Bapakku juga 9 om tante dengan anak-anak mereka Tapi cuma aku aja yang diabetes Jadi aku tuh kayak mempertanyakan gitu Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Seperti itu Waktu itu kan zaman itu belum-belum ada komunitas ya Jadi strugglingnya disitu Karena berasa banget feeling lonely-nya tuh Berasa Kenapa? Karena gak tahu harus ke siapa nanyainya gitu Gak tahu harus ke siapa Jadi benar-benar kayak ngerasa sendirian saat itu Oke thank you Bu Anita Iya Sebenarnya mungkin dari Bu Carmilla Kalau aku pertama kali didiagnosis itu Sekitar tahun 2010 Jadi waktu itu baru usia 23 tahun Memang dari keluarga itu ada riwayat diabetes ya Jadi memang ada punya faktor resiko gitu Waktu pas ketahuannya itu adalah Waktu itu gula darah sewaktu sih Gula darah sewaktunya di atas 200 Nah itu sebenarnya keperluan MCU untuk terima kerja Jadi waktu itu aku magang di suatu perusahaan Kemudian supaya jadi karyawan Yaudah yuk salah satunya kan tes MCU nih gitu Nah dari MCU diketahui gula darahnya itu tinggi gitu Nah pada saat itu sekalipun sudah tahu ya Punya ada faktor resiko Kemudian juga ayah diabetes Tapi ketika kita sendiri yang didiagnosis itu Tetap rasanya shock Shock banget Dan pada saat itu aku langsung Shutting down gitu loh Gimana ya kayak Langsung menutup diri dari Dari Semua orang Jadi jatuhnya langsung Feeling depressed Berasa depresi Itu sempat ngunci diri aja di kamar gitu Nggak keluar-keluar gitu kan Terus rasanya kaget Karena apa yang dipikiran aku tuh kayak Kan waktu itu ketahunya karena mau keterima kerja ya Jadi langsung mikir Aduh bisa Aku bisa dapet kerjaan nggak ya Gitu Terutama kalau misalkan yang kayak perusahaan-perusahaan bagus Itu pasti mereka punya MCU Nggak mungkin nggak punya MCU gitu kan Kalau misalkan gitu Aku nggak bisa Mikirnya gimana ya Nanti masa depan aku gimana ya Itu rasanya pokoknya suram banget Kayak Kayak di depan tuh rasanya gelap gitu loh Kalau misalkan aku nggak bisa kerja biasa Berarti aku harus ngapain ya gitu Itu Tapi bener-bener Pada saat itu dipenem sendiri Nggak ada Nggak ada teman buat ngobrol Atau Bahkan ke orang tua pun ya Aku keep sendiri gitu Itu yang bikin Jadi makin down lagi aja sih Cuma kan pada saat itu ya Mungkin itu cara aku Defense mekanismnya kayak gitu gitu Bisa jadi berbeda sama Tiap orang Kira-kira seperti itu sih awalnya Oke Berarti kalau misalkan dari Bu Niken, Bu Anita, dan Bu Carmilla Kurang lebih responnya itu ketika pertama kali Pasti ada rasa bingung Mungkin kalau tadi Bu Anita sempat Malah punya banyak pertanyaan Kenapa? Why me? Why me? Kenapa harus saya Padahal saya punya keluarga besar Atau mungkin padahal bisa orang lain Atau hal-hal yang memang Pada saat itu Mungkin Kita sudah bingung Tapi bingung juga Mau bertanya ke siapa Seperti tadi Bu Niken sempat share Ya karena adanya komunitas Akhirnya jadi Tahu Pertanyaan-pertanyaan yang tadinya mungkin Disimpan sendiri Atau Bertanya terus pada diri sendiri Sulit untuk menemukan jawabannya Tapi akhirnya karena komunitas Jadi Banyak Informasi Dan insight juga Oke Nah mungkin dari Dokter Johannes Ada yang Ingin disampaikan Dari Respon atau perasaan Ketika pasien terdiagnosa Ya Terima kasih Aurora Mbak Niken Dan Bu Sorry saya belum apa Namanya nih Bu 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 Carmilla Bu Carmilla Dan Anita Dan teman-teman semuanya Jadi Secara Umum Itu Pada saat seseorang Yang sudah Dewasa tentunya ya Ini yang sudah dewasa Menerima Diagnosis Suatu penyakit kronis Artinya suatu penyakit yang Enggak segera pergi Atau enggak Enggak bakal Sembuh Enggak hilang-hilang Itu ada Empat Lima fase Penerimaan Ini beda dengan Kalau seandainya Tadi Misalnya Kalau Anita Lagi flu Gitu Itu mungkin dokter akan bilang Ya minum saja Obat ini Istirahat ya Nanti minggu depan Mudah-mudahan sudah bisa Sembuh dan Bekerja kembali Itu adalah penyakit akut Atau kalau Mbak Aurora Misalnya Wah mules nih Gara-gara kemarin Banyakan makan pedas Misalnya gitu Nanti Minum apa gitu ya Barangkali Beberapa hari kemudian Akan sembuh Dan hilang Kembali seperti biasa Nah ini berbeda dengan Penyakit kronis Yang enggak hilang-hilang Seperti diabetes Melitus Yang lain adalah Misalnya Penyakit Hipertensi Penyakit ginjal Kronis Penyakit hati Kronis Dan beberapa Penyakit lain Nah ini yang akan saya bacakan Adalah kenyataan Yang akan terjadi pada Sebetulnya hampir semua orang Hampir semua orang dewasa Yang normal Yang pertama Seperti tadi Udah disinggung Itu adalah fase Dari Dinyal Fase menyangkal Seperti tadi ya Ada-ada kan ya Saya lupa catat tadi Sembari Ngerjain yang lain Jadi ada fase Dinyal Jadi fase Masa sih Masih umur Dua tahun Udah bisa kena diabetes Atau Masa sih Saya kena diabetes Saya kan sehat Kan selama ini Seorang atlet Atau seorang yang Nge-gym setiap hari Atau Seseorang yang Ya kuat lah Mau traveling Mau hiking Mau naik gunung Mau menyelam Dan lain-lain Itu kuat Kok bisa suatu waktu Tiba-tiba Kena suatu diabetes Menilis Nah itu adalah fase Denial Di fase Denial ini Seseorang bisa Merasa Dokternya Salah kali ya Nggak bagus nih Dokternya Saya nggak percaya Sama dokter itu Jangan deh Jangan ke dokter itu Masa orang saya sehat Kok dibilangin Saya darah tinggi Atau dibilangin Saya diabetes Dan lain-lain Lalu Nggak ke dokter Itu adalah fase Denial Atau Malah Nggak tahu nih Mungkin nanti Ada yang komen ya Ada dalam fase Denial ini Merasa Oh ini Cuma gara-gara Lemes-lemesnya Gara-gara saya Kurang makan Jus sekali Lalu banyaklah Makan jus Cari-cari di internet Jus apa ya Yang buat kesehatan ya Supaya Sehat Supaya gula darah Nggak tinggi Lalu berburu jus Berburu di internet Cara-cara bikin jus Kemudian Banyak makan jus Segala macam Segala macam Lalu akhirnya Gulanya tambah tinggi Karena jus tertentu Jus itu malah Naikkan gula darah Misalnya gitu Kemudian Itu fase denial Lamanya fase denial Kita nggak bisa pastiin Tapi bisa sebentar Bisa juga lama Kemudian Fase kedua Adalah fase anger Anger itu fase marah Fase marah Kenapa ini terjadi Pada diri kita Kenapa ini harus terjadi Pada anak saya Kenapa nggak terjadi Pada orang lain Misalnya Atau Malah Nyalahkan pada orang lain Misalnya Kalau seandainya Saya nggak tahu tadi Nggak Nggak keluar ya Ceritanya Apakah pada waktu Anaknya Bu Tadi Itu Ketauan diabetes Apakah itu berantem Antara suami dan istri Bu Niken Barangkali Apakah Jadi berantem Karena mungkin Suaminya menyalahkan istrinya Jadi kemana-mana Ceritanya ya dok Iya Jadi Fase anger itu Akan menyalahkan Sesuatu di luar dirinya Karena merasa marah Kenapa saya Yang kena diabetes Kenapa nggak orang lain Itu nyalahkan Nyalahkan orang tua Oh karena orang tua saya Ada gen diabetes Jadi nurunin ke saya Misalnya Atau kalau orang Orang tua Nyalahkan pasangannya Ini sih ibu nih Kerja melulu Anaknya nggak diawasin Jadi kena diabetes Atau sebaliknya Atau hal-hal lain Misalnya Ini gara-gara bos Kebanyakan ngasih kerjaan Sama saya Jadi akhirnya Gulanya jadi naik Berangkali Itu fase kedua Fase anger Fase anger itu Nanti bisa berakhir Atau bisa berlanjut Ke frustrasi Tapi angernya itu Bisa ke dalam diri sendiri Bisa keluar Keluar dirinya Jadi nggak selalu Nyalahin orang lain Nggak selalu marah Pada orang lain Tapi bisa juga marahnya Kepada diri sendiri Ini gara-gara gue Kurang olahraga nih Kemarin nih Udah dibilangin Supaya turunin berat badan Tapi nggak turunin berat badan Misalnya gitu Terus nyalahkan diri sendiri Lalu fase kedua Juga nggak tahu Persis berapa lama Bisa berminggu-minggu Bisa berbulan Kemudian fase ketiga Adalah Bergening Bergening itu Cari jalan lah Untuk supaya Diabetesnya nggak Mengburuk Supaya Bisa Di fase bergening ini Mulai Mulai Apa namanya Nego lah Istilahnya Nego Apa yang saya bisa lakukan Nah fase yang keempat Itu Merasa depresi Depresi Merasa sedih Merasa Wah saya nggak berdaya ya Ternyata Saya nyerah juga deh Sama penyakit ini Misalnya gitu Atau merasa Terisolasi gitu Orang-orang lain sehat Teman-teman Main pergi ke mall Makan-makan Apa itu namanya Yang Yang sekali makan Makan semua itu Buffet Kemudian Abis itu Makan dessert Banyak-banyak gitu ya Tapi saya nggak bisa Makan seperti itu Nanti gula saya naik gitu ya Sedih banget Terus Barangkali ya Barangkali kalau penyakit tertentu Yang nggak boleh lagi Melakukan suatu aktivitas Kayak misalnya Seorang Pilot Misalnya gitu Terus Nggak boleh nih Kalau ada gula Harus di Grounded Misalnya gitu Atau penyakit jantung yang berat Nggak boleh lagi Menerbangkan pesawat Jadi harus di grounded Itu tentu merasa Depresi sedih Sekali Nah ini Bisa Bisa Rasa depresi ini Bisa Membuat orang Terus kemudian Terperangkap Dalam suatu pola yang Nggak sehat Karena depresi Kemudian Keluarganya Menyarankan Ayo dong Ketemu dokter dong Konsultasi dengan dokter Buat apa Kok saya nggak berguna Nggak bakalan Bisa sembuh diabetesnya Biarin dokter Biarin profesor Kan nggak bakal bisa Sembuh diabetes saya Katanya gitu Nah itu Perasaan depresi itu Mesti di Perbaiki Maksud saya Mesti diperhatikan Oleh Nggak cuma diri sendiri Karena Kadang-kadang Begitu tenggelam Dalam perasaan-perasaan ini Nggak bisa ngangkat Diri sendiri gitu loh Lalu siapa yang bisa Ngangkat Nah itulah judul kita hari ini Teman dan keluarga Nah rasa depresi itu Juga bisa berakibat Wah Dokter ngasih obat Banyak-banyak Tapi tetap aja Gula saya nggak sembuh Dokter ngasih obat Banyak-banyak Mungkin Malah jadinya curigaan Nama dokter Dokter ngasih obat Buat saya Buat ngeracunin ginjal saya Apa ngeracunin Hati saya Jantung saya Darah saya Jadi rusak gitu Malah jadi curigaan Nah itu Rasa Udah lah Nggak usah berobat Rasa Nggak usahlah Minum obat dengan teratur Atau juga nggak akan sembuh Diabetesnya Atau Merasa Ya udahlah Paling Berapa tahun lagi Misalnya hidupnya Padahal sebenarnya Diabetes bisa Panjang banget Bahkan bisa Dari umur 2 tahun Bisa sampai tua Bahkan ada pasien yang Lebih tua dari dokternya Sampai Ditanya Kemarin ke dokter siapa Dokternya malah udah meninggal Lebih tua pasiennya Daripada dokternya Itu bisa Bisa ada seperti itu Untuk diabetes Nah itu Fase yang keempat Itu depresi Nah fase kelima Itu acceptance Fase penerimaan Nah kita pengen Kalau bisa Fase 1 Jangan lama-lama Denial Jangan lama-lama Anger Jangan lama-lama Dan kalau bisa Dicurahkan Dengan baik Angernya Jangan nanti Malah ngamuk Atau Berantem di keluarga Dan Seterusnya Yang ketiga Yang ketiga Fase Nego Jangan lama-lama Fase 4 Depresi Lebih singkat lagi Fase acceptance Cepat sampai Jadi nerima Fase nerima Itu Fase yang Kita harapkan Segera Ini Tapi walaupun udah nerima Tetap Rasa-rasa Sedih Atau rasa-rasa Yang Depresi itu Kadang-kadang masih bisa muncul lagi Nah itu Fase yang tadi itu Tergantung dari Itu Dukungan dari teman-teman Dan keluarga Demikianlah Aurora Oke Terima kasih Dr. Johanas Atas penjelasannya Jadi kita tadi Udah benar-benar Detail banget ya Malah Bahkan Dr. Johanas Sampai menjelaskan Tentang fase-fasanya nih Kalau tadi Dari Ibu Anita Ibu Carmilla Dan Ibu Nikian Mungkin dari Segi Support system Dan juga Penyandang diabetes Tapi kalau dari Dr. Johanas Dari Segi Dokter Ketika melihat pasien Biasanya ada Empat fase yang dilalui Ya Tadi Nah kalau misalkan Tadi kan Untuk Perasaan dan Kondisi ketika Baru terdiagnosa ya Dok ya Kalau misalkan Untuk Pengobatan Dan Penanganan yang Wajib Dijalani pasien diabetes Terus itu apa aja sih dok Karena Kita tahu ya Kalau misalkan Ketika Yang tadi Ketika Terdiagnosa tuh Banyak Keperaguan Kebingungan Dan juga yang tadi Dr. Johanas juga share Ada rasa denial Dan Di tengah-tengah Rasa seperti itu Kan mereka tetap harus Menjalani pengobatan Dan penanganan Tapi Apa aja sih dok Sebenernya Yang harus Dilakukan Yang wajib Dijalani Baik Mungkin Saya bagi dua dulu ya Pertama Untuk yang Anak ya Untuk yang dengan diabetes Ada anak-anak Jadi Kalau seorang Dewasa Maksud saya Ayah Ibu Atau barangkali yang punya Om, tante Maksudnya yang Om, tante Punya keponakan Atau bahkan Yang punya cucu Barangkali Kelihatan tampak Tidak sehat Coba Pikirkan tentang diabetes Pada keadaan Yang tadi itu Merasa Lemas Kemudian Pelajaran menurun Kemudian Berat badan menurun Itu Itu Adalah tiga Yang ini Kemudian Kalau anak-anak kan Sering kencing Barangkali dikira biasa Sering ngompol Barangkali dikira biasa Tapi itu juga ada Gejala sering ngompol Seperti Gejala orang dewasa Sering kencing Sering haus Sering lapar Tapi pada Anak-anak Itu Gejala diabetes itu Seringkali Terjadi Begitu cepat Hanya dalam Waktu beberapa hari Hingga beberapa minggu Jadi Kemarin-kemarin Kelihatan masih sehat Masih main Kemudian Terjadi perburukan Pada Anak-anak Diabetes yang Tipe 1 itu Lebih sering terjadi Pada anak-anak Daripada pada dewasa Itu seringkali Bergejala Dalam bentuk Ketuasidosis Diabetik Ketuasidosis Diabetik Itu adalah Kondisi Diabetes Sangat tinggi Terjadi Benda keton Dan darah Dan darah yang Asam Pada Pada tubuhnya Di dalam darah itu Keasaman atau PH-nya itu Jadi lebih asam PH-nya turun Artinya lebih asam Darahnya dan tubuhnya Itu menyebabkan Tubuhnya kacau Kemudian Bisa ambruk Dehidrasi Penuh kesadaran Lemah Bahkan Bisa sampai dirawat Biasanya Biasa sih dirawat Pikirkan Diabetes juga Pada kondisi Seperti itu Lalu Jangan Denial Seperti Di keluarga saya Enggak ada yang diabetes Keturunan saya Enggak ada yang diabetes Pasti dok Keturunan saya Boong Atau hasil labnya Salah Itu Jangan denial Maksudnya Jangan menyangkal Seperti itu Buktinya Hanya Dicari buktinya Pemeriksaan Gula darah Gula darah Bisa dari yang Kapiler Bisa dari yang Vena Yang diambil Di Petugas Di rumah sakit Kemudian Selain gula darah Juga periksa HbA1c Hemoglobin A1c Itu bukti Bahwa 3 bulan Terakhir Gula darah Seperti apa Tapi pada Diabetes Tipus 1 Terjadinya Begitu akut Biasanya Pada anak Sehingga HbA1c Mungkin belum Terlalu naik Tapi gula darah Sewaktunya Udah naik Misalnya Udah 200 300 400 Bahkan bisa Kalau udah KAD Dan Pokok di atas Normal Ada Kita bahas ya Kriterianya Yang seri 1 Bagaimana waktu Dalam keren bangun tidur Atau puasa Bagaimana habis makan Bagaimana kalau suap Jadi jurinya tinggal Gula darahnya aja Kalau gula darahnya tinggi Maka cepat Minta bantuan Tenaga kesehatan Bantuan tenaga kesehatan Yang terdekat Bisa Dari dokter Bisa ke rumah sakit Atau puskesmas Itu segera Minta bantuan Nanti Akan diarahkan Apa yang harus dilakukan Biasanya dokter tuh Punya Pemandangan Kalau orang dengan Diabetes itu Nomor 1 Dia akan Anamnesis lengkap Dicari lengkap Semua faktor-faktornya Apa aja Kemudian Akan dicari Penyakit apa aja Yang ada yang bisa Mempengaruhi Tubuh seseorang Kalau anak-anak Relatif bebas penyakit ya Jadi gak kompleks Seperti kalau misalnya Udah tua Kalau udah dewasa Maksudnya Kalau dewasa Barangkali udah pernah Punya penyakit apa Yang lain Ginjal Hati Paru Dan lain-lain Yang mempengaruhi Pengobatan dan perjalanan Penyakit diabetes Lalu pada anak-anak Tadi nanti akan Dianamnesis Ditanya Banyak pertanyaannya Kemudian akan Dilakukan pemeriksaan Darah Juga banyak Nanti karena Diabetes itu Adalah penyakit Seluruh tubuh Maksudnya seluruh tubuh Itu organnya kena Walaupun Pankasnya yang rusak Pada awalnya Tapi karena gula darah Yang tinggi itu Akan merusak Seluruh tubuh Jadi dokter akan Melakukan pemeriksaan Banyak Jantungnya Juga Arunya juga Ginjalnya Hatinya Ambil darah Ambil kencing Dan pemeriksaan Pemeriksaan Dan lain lagi Nanti akan Lakukan pemeriksaan Lalu dokter akan Segera memberikan Pengobatan Kalau diabetes Tipe satu Tidak bisa lama-lama Biasanya dokter Segera melakukan Penanganan Selain pola makan Jadi berubah Jadi diatur Jadi sehat Pola makan sehat Bukan diet Tidak boleh makan Apa-apa Tapi pola makan Yang sehat Buat seseorang Kedua Nanti Dikasih tips Untuk olahraga Tapi olahraganya Tidak segera Hari itu juga Dijalankan Karena kalau gulanya Lagi tinggi Dan masih lagi Down Lagi ngedrop Gulanya lagi tinggi Kita tidak bisa Suruh orang Suruh olahraga Pasti lemes Jadi Di pola makan Yang sehat Kemudian Dikasih obat Nah obatnya Untuk diabetes Tipe satu Itu adalah insulin Pada diabetes Tipe dua Itu tablet Tapi pada anak-anak Biasanya diabetes Tipe satu Biasanya Jadi dikasih insulin Tapi memang Ada keadaan Tertentu yang namanya Neonatal diabetes Itu biasanya Umurnya di bawah Tiga tahun Itu Justru dikasih Obat tablet Bukan dikasih insulin Tapi itu Pemeriksaannya Khusus Dan Sangat jarang Di dunia Kemudian Pemeriksaan Dilakukan dengan Lengkap Lalu Dokter akan Menjelaskan Apa yang Mungkin terjadi Jadi kan Dari hasil-hasil Data-data itu Kalau udah lengkap Makin lengkap Data itu Misalnya Kalau Kedokter spesialis Barangkali Pemeriksaannya banyak banget Tapi jadi Data lebih lengkap Dokternya menerangkan Lebih enak Kepada keluarga Kepada ayah ibu Nanti Setelah Diterangkan Dokter akan Memberikan Pengarahan Harus Apat dari pola makan Kemudian Nanti pelan-pelan Melakukan olahraga Atau aktivitas fisik Yang sesuai Dengan kondisinya Lalu ketiga Memberikan pengobatan Misalnya insulin Kalau insulin itu Nggak bisa Diterangkan Sebentaran Itu selesai Tetapi Insulin itu Harus bertahap Diterangkan Apa itu insulin Bagaimana jenisnya Menerangkan sedikit Bagaimana bekerjanya Kemudian menerangkan Berapa dosisnya Yang diperlukan Insulin itu Dihitung dalam unit Kalau makanan Kan dalam porsi Misalnya Barangkali Perkedel Satu butir Misalnya Kalau jagung Satu Misalnya Nah kalau Insulin itu Dalam unit Nah unitnya Berapa yang dibutuhkan Ada rumusnya Nanti Berasakan Berat badannya Kemudian Berasakan Berapa gula darahnya Dokter akan memberikan Dosis insulinnya Misalnya Insulinnya ada Satu macam Atau ada dua macam Lalu Masing-masing Diberakan tuh Insulin pertama Unitnya berapa banyak Insulin kedua Berapa banyak Kemudian Nanti diterangkan Kapan nyuntik Ada insulin yang disuntikan Sebelum makan Ada insulin Disuntikan Kapan saja Nggak tergantung makan Kemudian Nanti diterangkan Bagaimana Cara nyuntik Saya Ada Youtube channel Namanya Lantara Diabetes Silahkan dilihat Disitu ada tentang Insulin Mengenal berbagai insulin Itu ada Ada jenis-jenisnya insulin Kemudian bagaimana Cara nyuntik insulin Dari mulai persiapan Sampai buang Penanya Eh bukan Bukan buang pena Buang jarum Dari penanya Kemudian Dokter akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Mengenai Insulin Ya Misalnya Apakah insulinnya Semua hidup Apakah insulin itu Berbahaya atau tidak Buat tubuhnya Anak Anak masih kecil Kalau disuntik insulin Mungkin kan banyak yang Moment date Barangkali banyak yang bertanya Apa nggak bahaya Dikasih Suntik insulin Apa nggak ngeri Apa nggak sakit Ya Seperti itu Itu akan dijawab Semua-semua dokter Dan lalu nanti Jangan lupa Diabetes Bukan penyakit yang sembuh Tetapi penyakit Yang bisa dikendalikan Kalau bisa dikendalikan Bisa hidup Seperti normal Hampir seperti normal Anak-anak sumurannya Nanti akan tumbuh Gembang juga Dengan baik Kalau diri Tata-tata dengan baik Nanti akan tumbuh Gembang dengan baik Kalau lihat ya Ada banyak Orang-orang yang terkenal Itu diabetes Tipe 1 Dan mesti Nyuntik dirinya Dengan Teratur rutin Setiap hari Bahkan bisa jadi Aktor Aktris Terkemuka di Hollywood sana Itu ada yang terkenal Dan itu tetap Pakai insulin Nggak apa-apa Bisa tetap berprestasi Banyak orang-orang besar Yang Pakai Insulin Atau Pakai obat-obatan Diabetes Jangka panjang Cuman Dikendalikan ya Jadi Artinya Ini bukan sesuatu yang Hilang dalam waktu Beberapa lama Dan Semua hidup Memang harus Patuh pada Pola makan Dua olahraga Hidup Olahraga yang teratur Kalau bisa Ketiga Menggunakan Obat yang Sesuai Insulin Atau obat tablet Yang sesuai Atau kalau Seandainya Pola makannya dijaga Dan olahraga teratur Pada diabetes Tipe 2 Tertentu Nggak perlu Nggak perlu pakai obat Cuman Hidup sehat saja Itu secara Secara umum ya Secara umum aja Oke Terima kasih Mungkin dari Bu Anita Atau Bu Carmilla Kira-kira Kesehariannya Ketika Mokongan pengobatan Atau penanganan Seperti apa nih Aku dulu Nggak apa-apa Boleh Oke Ijin dulu Jadi kalau Waktu kecil Waktu kecil Nggak kecil Waktu umur 13 tahun itu Emang bapakku Disiplin banget Jadi dia tuh Jadi aku ingat banget Dia tuh tempel Kertas di Dinding ruang makan Jadi kalau misalnya Setiap kali aku mau makan Dia selalu bilang Cek gula darah dulu Suntik dulu Jadi Depan dia Jadi dia ngeliat Jadi dia monitoring langsung Aku cek gula darah Sama aku suntik Awalnya tuh Aku sebel banget Benci banget Digituin Kayak Maksudnya Kenapa sih Kok diatur-atur gitu Cuma Ternyata Dampaknya aku baru Aku rasakan sekarang Jadi kebiasaan Jadi kebiasaan Jadi akhirnya Sekali mau Ke arah meja makan Pasti otomatis tuh Cek gula darah Suntik Itu kayak udah jadi Pola Jadi udah biasa Jadi udah nggak jadi Beban lagi Memang awalnya Berat Tapi kalau misalnya Kita dibiasain Apalagi kita dari kecil ya Jadinya Jadi nggak berat Pas kita dewasa nanti Gitu Jadi Jadi Aku udah 26 tahun Dengan diabetes type 1 Dan itu tadi Alhamdulillah Karena udah terbiasa Cek gula darah Dan suntik Kan orang suka nanya Bosan nggak sih Dibilang bosan Malah kalau nggak melakukan Aku merasa kehilangan Karena begitu biasaan ya Bu ya Jadi kayaknya Kayaknya ada yang kelewat deh Kayaknya ada yang kelewat deh Pasti mikirnya jadi gitu Jadinya Karena udah kebiasaan Gitu Oke Kalau dari Ibu Carmilla Kira-kira gimana Bu? Dulu Awalnya Enggis Kalau ke dokter Dokter tuh pasti selalu bilang Ayo Harus ngurangin berat badan nih Harus ngurangin berat badan nih Nah Dulu Aku Awal-awal di diagnosis tuh Punya Kayak logika bego ya Dan jangan ditiru gitu Kan kalau misalkan Logikanya Biasanya Gitu Diabetes Diabetes ketika Apalagi diabetes Di kedua Kalau gula darahnya Selalu tinggi Itu biasanya mereka punya Terjadi penurunan Berat badan Secara signifikan Karena sebenarnya Badan itu Tidak mendapatkan energi Dari gula Yang seharusnya Di Apa Dipecah Kemudian dijadikan energi Badan tuh Nggak punya Energi gitu Jadi biasanya mereka Melakukan penurunan Mengalami penurunan Berat badan Secara signifikan Nah pada saat Awal-awal itu Dengan bodohnya adalah Kalau misalkan Memang seperti itu Berarti Ya Cara paling Gampang Untuk Ngelurunin Berat badan Adalah bikin aja Gula darahnya tinggi Sekalian Dan itu Gue lakukan Gitu Jangan ditiru Jangan ditiru ya Begitu No 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 Tapi Itu ada Satu logika bodoh Yang waktu itu Aku iniin gitu ya Tapi ternyata Efeknya tidak seperti itu Pada diriku Berat badanku Sama saja Tidak berturun Justru Gula darahnya Jadi tidak terkontrol Makanya Jadi ternyata Disitu juga belajar Bahwa Tetap aja ya Kita harus Menurutin dokter Yang paling utama itu adalah Kontrol Gula darah Mengendalikan gula darah Kemudian Gak semua Efek itu Sama Ke setiap orang Mungkin ada orang yang Ya Gula darah tinggi Dia akan Mengalami Pendurunan berat badan Secara drastis Atau Ketika gula darahnya tinggi Dia akan sering Buang air kecil Tapi ternyata Hal tersebut itu Tidak Tidak terjadi Kesemuanya orang Secara rata Jadi Masing-masing tubuh Akan bereaksi Secara berbeda Itu sih yang Akhirnya Pelajarin juga Terus Ada kalanya Juga pasti capek Mesti Aduh Ini mesti Jaga makan Orang Giliran orang Kalau jajan Kita mesti mikir dulu Tadi baru makan Jadi harusnya Nunggu berapa jam dulu Sebelum makan lagi Gitu Nah Itu kadang-kadang capek Tapi Normal Sekarang aku gini Itu normal Gak apa-apa Lo merasa capek Kadang mungkin akan Melalui jalan yang Salah Gitu ya Tapi Pokoknya ingat Untuk selalu kembali Ke jalan yang benar Itu aja sih Setuju Setuju Jalan yang lurus Yang benar Oke Kalau dari Bunikan Dari Dari Perspektif Seorang ibu Gimana Bu Kira-kira Ketika Menjalani Pengobatan Atau penanganan Dari Anak Bunikan Kalau saya Pribadi Justru Merasanya tuh Sabil Sebagai Guru Buat Buat saya Juga Jadi Benar-benar Dia Saya ngerasa Dia anak yang kuat Padahal Anak-anak Seumuran Dia Kalau Orang tua Ngerasanya Semakin Banyak Dia makan Jadi kan orang Tenang Biasanya orang tua Kalau anaknya Mau makan Mau makan Banyak Pasti Pertumbuhannya Bisa maksimal Gitu kan Mikirnya Tapi Kalau Syabil Karena sudah Terbiasa Setiap Mau makan Setiap Mau ngemil Pasti Dia sudah Tahu Harus Ijin dulu Ke saya Mah Syabil Boleh gak Minum Minum Ini Syabil Boleh gak Makan Ini Gitu kan Ya Tentunya Ya Gak mungkin Juga saya Ngelarang Misalnya Dia ngeliat Abangnya Makan Donat Atau makan KFC Yang Sebenarnya Karbonya Itu Heboh Ya Apa Dibandingin Makanan Masakan Rumahan Karbonya Lebihnya Banyak Tapi Gak mungkin Saya Larang Paling gak Yaudah Syabil makan Separuhnya Atau setengahnya Yang penting Nyobain Jadi gak Norak-norak Amat Kalau Nihat orang lain Makan Kayak Gitu Sampai saat ini Saya juga Masih Amaze Banget Sama Syabil Dia bisa Kuat Bisa Jadi guru Buat saya Gitu Terima kasih Bu Niken Atas sharingnya Love you Mama Syabil Nah Kalau tadi Pas banget Bu Niken Bu Anita Bukarmila Sempat Share Kalau misalkan Ada dukungan Atau ada peran Dari keluarga Entah itu Ketika Mengingatkan Untuk Mengkonsumsi Obat Atau Apa namanya Menggunakan Insulinnya Atau Seperti Yang tadi Bunikan Ketika Melihat Kakaknya Akhirnya Oke Boleh Tapi Segini Jadi Tetap Ada Tidak 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 Menyuruh Kakaknya Untuk Jangan Depan Adek Atau Jangan Makan Ini Tapi Malah Membuat Anak-anak Bunikan Jadi Oke Boleh Tapi Segini Ada Porsinya Dibatasi Tapi tetap Didampingi Nah Kalau Menurut Bu Anita Bu Carmila Dan Bunikan Sebenarnya Harus Nggak sih Keluarga Ikutan Dalam Atau Men-support Dalam proses Pengobatannya Seperti yang tadi Bunikan Sempat share Kan mungkin Kadang Ada nih Satu Satu Atau Dua kali Ketika Kakaknya Atau Syabil Melihat Keluarga Lainnya Kok Dia makan Itu Kok Dia bisa Ini Aku Mau Juga Nah Kan Kadang Ada juga Orang tua Yang Responnya Seperti Oh Jangan 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 Makan Depan Ade Atau Jangan Makan Depan Ini Atau Jangan Makan Ini Nah Itu Kadang Suka Ada Pertanyaan Justru Dari Orang Yang Di Instruksikan Kenapa Saya Harus Ikutan Kan Bukan Saya Yang Sakit Nah Apakah Bu Anita Atau Bu Carmilla Sempat Mengalami Hal-hal Jawabannya Apakah Memang Keluarga Harus Ada Perannya Dalam Proses Pengobatan Kalau Misalkan Harus Ada Atau Tidak Idealnya Ada Harus Ada Jadi Entah Dari Supporting Ketika Ketika Kalau Penyandang Itu Merasa Down Atau Lagi Ngamut Apa Segala Macem Atau Apa Kondisi Kondisi Tentu Pastinya Butuh Dukungan Tetapi Masalahnya Adalah Kadang Tidak Semua Orang Punya Support System Yang Cukup Baik Atau Ketika Keluarga Kita Itu Tidak Mengerti Atau Tidak Juga Mau Cari Tahu Tentang Kondisi Kita Itu Akan Menjadi Satu Beban Emosi Juga Untuk Para Penyandang Ketika Mereka Harus Mereka Sudah Capek Harus Hidup Dengan Kondisinya Kemudian Mereka Harus Ngejelasin Lagi Ketika Keluarganya Berulang 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 Kali Itu Menjadi Satu Beban Emosi Sebenarnya Buat Penyandang Tapi Idealnya Sebaiknya Kalau Kita Punya Keluarga Yang Memiliki Kondisi Diabetes Atau Penyakit Kronis Yang Lainnya Harap Cari Tahu Belajar Apa Kondisinya Itu Jadi Tapa Harus Bertanya Atau Gimana ya Kayak Nyesahin Orang Yang Punya Kondisi Itu Sendiri Tetapi Satu Hal Juga Yang Harus Diingat Ketika Kita Mau Cari Tahu Atau Belajar Itu Dari Sumber Sumber Yang Terpercaya Jangan Dari Ibaratnya Iklan Iklan Yang Gak Jelas Gitu Ya Itu Si Kalau Dari Menak Kutus Itu Oke Terima kasih Bu Carmilla Aku Boleh Minta Ijin Jadi Aku Sampai Nulis Artikel Untuk Diabetes Daily Waktu Itu Jadi Saking Aku Merasa Merasa Banget Sayangnya Orang Tua Aku Seperti Apa Jadi Pada Setekun Di Diagnose Usia 13 Tahun Itu Ibu Saya Takut Sama Jarum Suntik Jadi Selama Proses Saya Belajar Suntik Insulin Saya Di Rumah Sakit Dan Seterusnya Itu Itu Papa Saya Nemenin Jadi Aku Sampai Nulis Artikel My Dad Is My Hero Kenapa Karena Berasa Banget Selama Perjalanan Diabetes Johnny Aku Tuh Akan Selalu Ada Bapak Aku Tuh Disitu Dia Yang Support Aku Banget Jadi Mulai Dari Aku Belajar Suntik Sampai Aku Wander Aku Bilang Pak Aku Mau Pak Pake Pompa Insulin Terus Dia Yang Bilang Oke Papa Cariin Dan Dia Bener-bener Dia Cariin Sampai Ketemu Orangnya Yang Mana Yang Jual Sampai Dia Tanya Kalibrasinya Gimana Sampai Proses Belajar Aku Pasang Jadi Dia Selalu Ada Di Samping Aku Nemenin Aku Terus Termasuk Juga Makanan Sugar Free Waktu Itu Kalau Sugar Free Belum Ada Indonesia Jadi Kita Harus Nitip Ke Orang Yang Keluar Negeri Itu Bapak Aku Yang Melakukan Hal Itu Dia Nitip Ke Temen-temen Yang Keluar Negeri Nitip Sugar Free Buat Anita Jadi Aku Sampai Di rumah Aku Ada Lemari Lemari Makanan Khusus Buat Anita Jadi Sugar Free Bapak Aku Yang Ngetalkin Makanya Aku Alhamdulillah Saya Emang Sama Bapak Aku Jadi Ada Lemari Khusus Ada Ada makanan Sugar Free Untuk Aku Terus Ada Kebutuhan Diabetes Supplies Aku Bahkan Aku Diberin Kulkas Kecil Buat Di kamar Untuk Naruh Stok Insulin Aku Karena Waktu Insulin Kan Susah Dapet Jadi Semua Itu Papaku Semua Yang Yang Support Sampai Saat Ini Jadi Kalau Dari Bu Anita Sendiri Memang Apa Namanya Justru Peran Dari Orang Tua Khususus Bapak Bu Anita Ini Memang Sangat Besar Dan Justru Malah Ternyata Apa Ya Membantu Proses Pengobatannya Bu Anita Sendiri Jadi Mungkin Banyak Karena Snacking Snacking Sugar Free And You know What Bahkan Pada saat Aku Married Bapak Nyiapin Ambulan Standby Buat Aku Just In case Aku Kenapa Napa Ya Ampun Benar Benar Bapak Aku Kecapean Pingsan Makanya Jadi Ada Jadi Di samping Gedungnya Ada Ambulan Standby Buat Aku Oke Jadi Ternyata Dari cerita Bu Anita Ternyata Untuk peran Dari keluarga Gak 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 Untuk Mengingatkan Untuk Suntik Insulin Atau Mengkonsumsi Makanan Atau Berasa Berasa Di hati Itu berasa Banget Iya Atau Mungkin Melarang Jangan Makan Minum Manis Manis Gak Cuma Itu Doang Tapi Ternyata Banyak Sekali Yang Bisa Kerja Juga Suami Kerja Akhirnya Alhamdulillah Ada Pertolongan Dari Allah Pengasuh Tetangga Gitu Dia Bisa Jadi Nyamperin Syabil Ke sekolah Jam 12 Siang Hanya Sekedar Insulin Sama Cek GDS Terus Dia pulang Lagi Nah Justru Saya bilang Sama Pengasuh Itu Bu Kalau Misalnya Mau Insulin Mau Cek GDS Gak Usah Ngumpet Ngumpet Gak Biarin Teman-teman Syabil Lihat Bisa Ngasih Info Ke saya Atau Ke gurunya Gitu Jadi Malah Justru Sebisa Mungkin Semua orang Tau Kalau Syabil Itu DM1 Jadi Kalau Ada Kegawatan Bisa Langsung Ditangani Gitu Dan Saya Juga Masih Berharap Syabil Bisa Cek GDS Sama Insulin Sendiri Tapi Pelan-pelan Gak Bisa Langsung Cepat-cepat Gitu Gitu Paling Oke Nah Berarti Kalau Misalkan Dari Sharing Dari Bu Anita Bu Karnila Dan Bu Niken Memang Peran Keluarga Atau Dukungan Bentuk Dukungan Apapun Dari Keluarga Itu Atau Orang Terdekat Itu Memang Sangat Penting Terutama Untuk Proses Pengobatannya Atau Sekedar Menjalani Kehidupan Sehari-hari Mungkin Ditemani Tidak Harus Selalu Diingatkan Karena Bentuk Dukungannya Bisa Dari Bentuk Lainnya Atau Gesture Lainnya Tapi Tetap Peran keluarga Adalah Yang paling Penting Untuk Pasien Atau Penyandang Diabetes Atau Mungkin Penyandang Penyakit Kronis Lainnya Ya Oke Kalau Gitu Nah Kalau Tadi kan Kita Lebih ke Penting Atau Enggak Sih Perannya Tapi Kalau Misalkan Dari Bu Anita Atau Bu Carmilla Sendiri Sebagai Penyandang Diabetes Kira-kira Ada gak Sih Dari yang Sudah Dijalani Ada gak Sikap Keluarga Yang Diharapkan Sebenarnya Kalau Ditemenin Berobatnya Lebih baik Daripada Diingetin Aja Atau Disuruh Aja Kira-kira Ada gak Hal-hal Seperti Itu Atau Mungkin Saran-saran Untuk Keluarga Kira-kira Harapannya Seperti Apa Kalau Dari aku Ada satu Sih Jangan Blaming Maksudnya Gak usah Nyalahin Terutama Kalau Diabetes Tipe 2 Masih Banyak Stigmanya Gara-gara Kamu Terlalu Obesitas Gara-gara Kamu Suka Makannya Rakus Kamu Gini Segala Macem Padahal Kalau Misalkan Ngomong Kayak Gitu Itu Yang Nanti Masuk Ketipe Denial Kok Kalau Misalkan Atau Kalau Kata Dr. Joe Tadi Karena Pasti Merasanya Kayak Kayaknya Ada Orang Orang Yang Lebih Bendut Dari Aku Banyak Orang Yang Lebih Rakus Dari Aku Banyak Tapi Mereka Gak punya Kondisi Yang Sama Sama Aku Jadi Stop Blaming Gitu Karena Dengan Kita Tahu Dengan Kondisi Kita Sendiri Aja Itu Udah Berat Terus Dengerin Orang Ngomongin Ini Gara-gara Kamu Ini Gara-gara Kamu Itu Itu Justru Bikin Lebih Down Dan Sama Sekali Tidak Membantu Jadi Kalau Misalkan Kalian Punya Keluarga Yang Memiliki Atau Kondisi Diabetes Ataupun Penyakit Kondisi Lain Gak Usah Berkata Ini Gara-gara Ini Gara-gara Itu Mungkin Karena Kamu Kurang Ini Karena Kamu Kurang Itu Tidak Sama Sekali Tidak Akan Membantu Dia Sama Sekali Jadi Daripada Bicara Seperti Itu Lebih Baik Diam Tanyakan Ke Orang Itu Sendiri Kamu Butuh Bantuan Apa Dari Aku Itu Akan Lebih Membantu Daripada Ngomong Ini Harusnya Kamu Begini Sebagai Penyandang Ketika Digituin Itu Berasa Ngomongnya Hei Kamu Tidak Di Dalam Posisi Aku Kamu Tidak Tau Apa Yang Aku Rasakan Stop Saying Anything Gitu Itu Sebaiknya Dilakukan Oleh Semua Orang Daripada Blaming Daripada Mencari Penyebab Lebih Baik Tanyakan Pada Penyandang Tersebut Kamu Butuh Apa Dari Aku Terima 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 Komunikasinya Harus Ditingkatkan Khususnya Kepada Penyandang Diabetes Karena Bisa jadi Gak perlu Disalah-salahin Tapi Diberikan Solusi Aja Ditemani Saja Ditunjukkan Bantuan Kita Instead of Ngomong Atau Nyuruh-nyuruh Doang Gitu Oke Kalau dari Wanita Mungkin Aku Setuju Aku Setuju Kenapa Karena Kebetulan Kan di Keluarga Itu Kakaku DM 2 Aku DM 1 Terus Bapakku DM 2 Tapi Bapakku Disiplin Aku Disiplin Kakakku Enggak Gitu Apa ya Tapi tadi Bedanya Kemudian Aku udah Lama Dengan DM Jadi Aku udah Terbiasa Cek gula Darah Dan Suntik insulin Tapi Gak Seperti Kakaku Dia Butuh Penyesuaian Karena Itu Butuh Proses Perubahan Lifestyle Dia Juga Dia Makan Langsung Makan Dia Gak Bisa Dia Harus Cek gula Darah Dulu Terus Hitung-hitung Dulu Makanannya Berapa Kayak gitu Memang mungkin The best support Itu adalah Mungkin Being there Udah Temenin aja Temenin aja Gak Gak usah komen Apa-apa Dampingin aja Itu Berarti banget Jadi Di satu sisi Kita ngerasa Kita lagi berjuang Tapi kita gak berjuang Sendirian Kita ada Support kita Di sebelah kita Yang lagi Dampingin kita Dan itu tadi Memang Kira-kira Silence is gold Jadi Jadi gak perlu Komen apa-apa Dia Kayak gitu Iya Cukup Dampingin aja Temenin kita aja Dalam Perjuangan kita ini Dengan diabetes Oke Berarti Walaupun Mungkin bagi Sebagian orang Kayaknya cuma Ditemenin doang Atau kayaknya Kalau saya cuma Ngingetin doang Kayaknya kurang cukup Tapi justru Itu adalah hal yang Paling dibutuhkan Berarti ya Bu Ya Ya sebenernya sih Karena itu tadi Kita merasa Sebenernya kita Kita tahu What to do nya Kan kita kan ke dokter Kita tahu Kita harus Cek gula darah Harus suntik Kita tahu Kok cuma kita butuh Waktu buat Buat ngumpulin Semangat Ngumpulin mood Baru-baru kita lakukan Tapi kalau kita dicecer Kamu kok gak cek Gula darah Kamu kok gak suntik Jadi bete duluan Jadinya kayak Ya udah gak usah lah Kayak gitu Jadinya Jadi emang kita butuh Apa ya Ya butuh waktu aja sih It's a long process Since it's a long process Jadi jurninya nih Gak bisa sendirian aja Gitu ya Iya Oke kalau gitu Nah Mungkin dari Dr. Johannes nih Dr. Johannes udah Tidak-tidak open camp nih Kayaknya mau ada yang disampaikan nih dok Kira-kira Gimana Ya baik Jadi Kalau seseorang sakit diabetes Menyandang diabetes Kan diabetes kan gak selalu sakit Jadi istilah kata-kata sakit tuh gak selalu Mengena gitu Kalau sakit kesana stigma Kalau orang diabetes kan gak selalu menderita ya Gak selalu kesakitan Tapi mungkin Sepertinya baik Tapi sebetulnya Di dalamnya ada yang Yang tidak Dan dalam jangka panjang Akan berpotensi untuk komplikasi Nah Kalau Pada Seseorang Sebagai anggota keluarga Yang ada di situ Yang bersama-sama dengan anggota keluarga Itu ada yang diabetes Maka Sebetulnya Satu keluarga itu Membutuhkan support semua Jadi Itu adalah Ada hal yang bolak-balik Soalnya ini mungkin agak panjang Jadi yang diabetes misalnya Adalah Satu Misalnya tadi Carmilla Tadi Diabetes Nah itu Sebetulnya dia butuh Jangan bilang gak butuh Tapi sebetulnya butuh Support dari Keluarga Untuk dalam hal Diabetesnya Dalam hal Dia harus Coping With diabetes Dalam hal dia bagaimana Mengatur hidup Dengan diabetes Nanti saya jelasin yang pertama Itu dulu Butuh dukungan dari keluarga Sebaliknya Keluarga Juga Sebetulnya butuh dukungan juga Bahwa Salah satu anggota keluarga Itu Ada yang diabetes Jadi Secara Kasarnya Kira-kira Satu Anggota keluarga yang diabetes Sesuatu keluarga itu Semuanya perlu Perlu diperhatikan Kemudian Sebentar Saya Saya tutup dulu Yang pertama dulu Yaitu bahwa Seorang dengan Diabetes Kita sebutnya kan sekarang People living with diabetes Kan kalau dulu kan Istilahnya diabetes Sekarang istilah itu Berusaha dihindari Dan dipakai Istilahnya adalah People living with diabetes Itu Dia butuh Support keluarga Karena Pertama Lingkungan Terbesar Yang terbanyak Dia terpapar Di luar dirinya sendiri Adalah Keluarga Ya Kecuali kalau yang Barangkali Aurora Tinggal di Jakarta Sendirian Ngekos Keluarganya jauh Ada di mana Di Papua Yang Gak bisa ditelepon Sering-sering Kalau sekarang kan Bisa video Kalau sering-sering Bisa ngobrol Sering-sering Barangkali Tapi Pada umumnya Di luar dirinya Dia ketemunya Dan keluarga Tetapi Ponsep keluarga ini Juga Sebetulnya Nanti bisa Di Extend Karena ada yang Misalnya Dari kecil sampai besar Dia dipondok Atau Aurora Dipondok gak Dari kecil sampai besar Ada kan ya Yang dari kecil sampai besar Dia tinggalnya dipondok Jadi keluarganya itu adalah Yang sesama Santri dipondok Misalnya Santri-Santriwati dipondok Itu adalah keluarganya dia Yang setiap hari dia Berinteraksi Juga yang Kalau Lebih banyak Membiskan waktu Di kantor Kantor itu adalah Teman-teman Lingkungan kerjanya itu adalah Lingkungan terbanyak Dia terpapar kali ya Karena orang kerja mungkin Dari pagi sampai sore Kadang-kadang lembur Saya malam Saya pulang rumah Cuma tinggal tidur Jadi lingkungan yang terbesar Adalah di lingkungan kantor Artinya Yang Dibutuh Yang Yang Terjadi adalah Seseorang dengan diabetes Itu butuh Lingkungannya itu Men-support dia Kemudian support tadi Udah disinggung beberapa kali Yang Tidak Menyalahkan Itu adalah suatu Bentuk support juga Yang kedua Tidak hanya tidak menyalahkan ya Tapi juga tidak membuli Tidak membuli itu Tidak Meledek Misalnya Misalnya Meledek Kamu sih Punya sakit ini Jadi Gak bisa deh Nikmatin kue ulang tahun gue Misalnya gitu Jangan Jangan Diledek seperti itu Atau apalagi dibuli Seperti Seperti yang Kasus-kasus bullying Di Keluarga Dari kakak Atau kakak tiri Atau dari Sepupu Atau dari Orang Keluarga yang Seremah Kan ada tuh Satu rumah tuh Ada bersama Kakek Nenek Nucang Nucing Gak hanya nyak babe Tapi juga ada Om Tante Dan lain-lain Semuanya gitu ya Tapi juga Rame gitu Terus Kan Gak semuanya Mengerti seperti ini Gitu loh Jadi Jangan Blaming tadi Kemudian jangan bullying Yang lingkungannya di sekolah Misalnya yang Dormitori Yang tinggalnya Bersama-sama Teman-teman Santri Misalnya di pondok Nah itu Jangan dibully Bully itu kan Gak selalu Gak selalu Apa ya Gak selalu bully itu Gak selalu kasar gitu ya Tapi bully kan bisa halus gitu ya Tapi sebetulnya Nyelekit gitu ya Di hati Misalnya Masuk gitu Ke bawah gitu Ya Contoh-contohnya sih Mungkin banyak Mungkin nanti teman-teman Bisa cerita Anita juga bisa cerita Barangkali di kantor Pernah gak sengaja Merasa bully gitu Karena ada diabetesnya gitu Barangkali misalnya Mau naik pangkat Mau naik pangkat Barangkali Ntar ada yang Gak sengaja bully Kamu kan diabetes Nanti kalau naik pangkat Bisa gak melakukan pekerjaan Seperti ini gitu Misalnya gitu Atau Itu bukan Lebih halus gitu ya Itu lebih halus dari bullying Jadi Seperti Dibedakan Namanya diskriminasi Didiskriminasi Ntar kamu bisa gak melakukan Seperti itu Jangan deh Jangan kamu deh Saya kasih pekerjaan ini Buat orang lain aja ya Misalnya Nah itu Dihindari semua Kemudian Di dalam satu keluarga Itu kan Ada yang Membeli makanan Yang memilih makanan Kalau misalnya Ke pasar gitu ya Yang ke pasar Kan gak selalu Gak selalu Ini Orang yang Dengan diabetes tersebut Yang ke pasar Misalnya Anita Barangkali Yang beli makanan Ke Supermarket Atau ke Sualayan Atau ke pasar Tradisional Itu mungkin suaminya Atau mungkin ibunya Atau mungkin Ayahnya Barangkali yang membelikan Nah itu Bagus banget Bahwa support dari Ayahnya itu Sudah tahu Mana yang Yang layak Dan bagus Sehat buat Anita Dan mana yang gak bagus Gak sehat Tapi kan Keluarganya itu Gak selalu Gak selalu Tahu Gak selalu punya Knowledge Bahwa Oh kalau Anaknya diabetes Jangan beliin Yang manis-manis Tapi gak selalu tahu Harus ada yang memberitahu Kemudian Sesudah tahu Belum tentu Belum tentu support Hal tersebut Misalnya Tetap Belikan Belikan Beli makanan Buat di rumah Yang gak sehat Buat Orang di rumah Yang ada penyelan diabetes Kemudian Keluarga yang Memilihkan Makanan tersebut Mungkin beda lagi Dengan menyajikan makanan Yang menyajikan makanan Barangkali Misalnya Tantanya Atau siapa Gitu ya Terus sebentar Sudah tahu diabetes Tapi dia gak sadar Atau dia tetap aja Ayo makan harus dihabiskan Ini nasinya Dipilihin yang banyak Misalnya gitu Ayo makan Biar cepat tumbuh Gede dan seterusnya Padahal gulanya Udah tinggi Tapi kan Barangkali gak tahu Bahwa orang diabetes Gak boleh banyak-banyak makan Tertentu Misalnya karbohidrat Harus dibatasi Atau diukur Kemudian Ada Ada batasannya Jadi Yang Memilihkan makanan Dari Pasar Kemudian Yang menyajikan Yang memasak juga Yang memasak juga Siapa yang memasak Kan orang rumah Kecuali ya Barangkali Aurora beli makanan Pagi-siang-sore Dari Online Makanan Makanan online Yang ditirim ke rumah Gak tahu siapa yang masak Gak tahu bagaimana masaknya Tapi kan Kalau Yang makanan yang sehat Terus Dianjurkan di rumah Nanti tahu Kalau untuk yang diabetes Tahu Gulanya seberbanyak ya Dan karbohidratnya yang mana Sayurannya yang mana Berbanyak ya apa ya Berbanyak sayuran dan buah Tentu misalnya gitu Kurangin karbohidrat Terus sama karbohidrat simplex Kurangin tadi tuh Donat Eskrim misalnya Gula-gula Itu dikurangi Nah itu Dengan Dengan pengetahuan Dan dengan kebijaksanaan Jadi Menyajikan makanannya Dan Menyajikan makanannya itu Jadi lebih Terarah Lalu Anggota keluarga yang diabetes Jadi lebih Sehat Makanannya Daripada Tetap aja Beli makanan pagi Siang sore Gak tahu Gak jelas Terus makanannya karbohidrat lagi Nasi Tambah bihun Tambah kentang Tambah apa lagi Anika Misalnya gitu ya Itu dia Tambah kek gitu Misalnya Ya karena gak tahu Atau Gak tahu Tapi gak Gak berubah gitu Gak support gitu Keluarganya gak support Gak selalu support Dalam kenyataannya Gak selalu support Itu Dari 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 Salah satu sudut Yang lain adalah Tadi Jangan diskriminasi Jangan Meledek Kemudian Kalau Lebih lanjut Misalnya Mengingatkan Tapi Mengingatkan Bukan dengan Ada sinis gitu ya Mengingatkan dengan baik Jangan lupa Periksa darahnya ya nak Misalnya Jangan lupa Minum obatnya Gitu Tapi tentu Jangan sampai terasa Apa ya Kayak nenek-nenek gitu ya Baru kan ditanya Iya bener dok Sambil ngomel-ngomel Betul Nanya lagi Kalau bener Minum belum gitu Betul Nah itu Itu bentuk support Dari family Yang diharapkan Itu baru Satu sisi ya Dari family Ke ini Terus juga Begini Itu kan Yang fisik Yang kelihatan ya Tapi juga Ada hal-hal Yang gak kelihatan Yaitu Tadi ada Sempat tercetus ya Tentang Family Presence Di Kehidupan Sosok Orang dengan diabetes Presence itu Bukan selalu Ada 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 serumah Tetapi ada Untuk People with diabetes Jadi Orang dengan diabetes itu Tadi udah disinggung ya Bagaimana dia harus Nyuntik insulin Harus pisang gula darah Harus mengukur makanannya Bahkan yang udah punya Alat canggih di Indonesia Kan kita punya Insulin pump Insulin pump itu Udah hari-harinya Harus diganti Harus dicek Portnya di kulit Kemudian dibuka Dipasang lagi Kemudian harus Dipantau dengan Pemeriksaan gula darah Mandiri Dulu masih pakai SMBG ya Pakai glukometer 4x 5x 6x 7x Sehari bahkan Idealnya Tapi sekarang Udah ada Continuous glucose monitoring Dipasang Nah itu Merupakan suatu Distress bagi Seseorang dengan diabetes Orang diabetes itu Ritual bangun paginya Apa Misalnya Kalau Kalau orang diabetes itu Ada ritualnya Harus Ya yang nanti Dikitin anita ya Harus Apa Misal-misal gula darah Kemudian nanti Memakan Lihat Manunya apa Oh kalau manunya segini Nanti dihitung dulu Berapa karbohidrat gramnya Kemudian berapa insulin Harus diberikan Kemudian nanti Nyutik insulin Nanti setelah nyutik insulin Sekitar 1-2 jam Setelah makan Dan nyutik insulin Barangkali bisa gula darah lagi Kalau udah lama-lama Udah terbiasa Udah apal Kalau makan nasi Uduk pakai telur Itu berapa gram Karbohidratnya ya Anita ya Terus itu Berapa banyak insulinnya Harus disuntikkan Itu lama-lama Udah terbiasa Udah bisa naik turunin Tapi pada awal-awalnya Itu semua Mesti betul Apa namanya Menyerap Kebiasaan Dan melatih dulu Itu Semua menyebabkan Distress Bagi seorang yang diabetes Belum lagi Ntar kalau kebanyakan Nyutik insulin Hipo ya Atau Kalau kebanyakan Nyutik insulin Mungkin Jadi berat badan naik Nah itu suatu Distress juga Waduh berat badan naik nih Kan suatu Suatu hal yang Nggak diharapkan Pada banyak orang ya Oleh banyak orang Jadi Itu Diabetes Distress itu ada Lalu Orang dengan diabetes Diabetes kan juga Mempunyai masalah-masalah Kehidupan yang lain Misalnya mungkin Di kantor Di Kampus Di sekolah Nah itu Coba Family members Yang lain Anggota keluarga Yang lain Ayah Ibu Kakak Bahkan adik Barangkali yang Cukup dewasa Pikirannya Itu Merasakan Family members Diabetes itu Lagi susah Nggak Kalau lagi susah Coba Hadir di situ Tanyakan apa Masalahnya Kalau kita Nggak bisa Lakukan apa-apa Itu hal yang Kita nggak bisa Bantu Ya paling nggak Jadi pendengar yang baik Kalau kita bisa Bantu Bantu Kalau kita Nggak bisa Bantu Barangkali kita Tahu orang lain Yang bisa Membantu Kita Salurkan Kepada yang Bisa Membantu Nah itu Mungkin bisa Dikembangin Lebih lanjut Ada banyak Kembangannya Intinya Family members Itu membantu Seseorang Anggota keluarga Yang ada diabetes Untuk Coping Atau menghadapi Diabetes Di stressnya Kalau diabetes Di stressnya Nggak bisa Dibantu Paling tidak Tidak ditambah Ya itu Kalau ditambah Diskriminasi Ditambah Diledek Ditambah Udah deh Hari ini Nggak usah Nggak usah diet deh Hari ini Kita makan-makan Yuk Misalnya Nggak mendukung Pola yang Nggak mendukung Menambah diabetes Di stressnya Sehingga lama-lama Benar-benar bisa Depresi Orang-orang Dengan diabetes Di stress aja Udah bisa Mempengaruhi Pengelolaan Gula daranya Apalagi Kalau udah sampai Depresi Itu gula daranya Akan menjadi kacau Karena Faktor depresi Itu akan Mempengaruhi Faktor mental Itu mempengaruhi Kadar gula daranya Tanpa disadari Oleh orangnya sendiri Kemudian Itu Nanti ditambahin ya Yang kurang-kurang ya Lalu di sisi yang lain Adalah Anggota keluarga yang lain Itu dipengaruhi oleh Diabetes Jadi Jadi Kayak Dibunikan ya Tadi Putrinya Ada diabetes Mungkin jadi terpengaruh Jadi Dia Beda Mesti Nyiapin makanannya Beda Untuk yang putri yang diabetes Dengan putranya yang lain Itu akan Beda Dan seterusnya Jadi Lebih Apa namanya Perlu 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 dukungan semua Sebetulnya Enggak cuman yang diabetes Jadi Secara Enggak disadari Mungkin keluarga dari Sesuatu yang diabetes Sebetulnya juga terpengaruh Oleh keluarga Oleh yang diabetes Ayahnya Anita Pasti terpengaruh Oleh Anita Ibunya pasti terpengaruh Mereka jadi lebih Saya gak bilang Lebih ribet Tapi Mereka akan Lebih Supportif Pasti mau Supportif Mereka melakukan Langkah-langkah Yang Yang bisa bantu Mereka juga Pasti Ada Extra effort Untuk itu Extra effort Itu Juga Bisa Berarti Burden lagi Buat dia Burden dalam artian Enggak harus Menyediakan Obat Enggak harus Pergi ke dokter Antrin pergi ke dokter Juga Enggak harus Apa namanya Memperjuangkan Untuk mendapatkan Insulin pump Yang sangat mahal Juga Barangkali nyariin CGM Dan lain Itu Sebetulnya sekarang Enggak disadari Burden buat family Tapi Bukan Kita bilang Jangan menyusahkan keluarga Enggak Kita gak bilang begitu Sama sekali tidak 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 ada Kata-kata seperti itu Keluarga harus bantu Tapi Yang diabetes Juga harus Paham Bahwa keluarga Akan berjuang Untuk kebaikan Anggota keluarga Yang diabetes Tapi yang diabetes Juga harus Sebaliknya Memahami Bahwa Kondisi diabetes itu Mempengaruhi Keluarganya juga Demikian Mungkin Ini Dan satu lagi Kalau diabetes tipe 2 Diabetes tipe 1 Juga sampai sejauh tertentu Itu Kalau ada satu keluarga Yang diabetes Itu keluarga yang lain Ada risiko untuk diabetes Ya Terutama yang diabetes tipe 2 Diabetes tipe 1 pun juga gitu Sebetulnya Kalau di luar negeri Anita mungkin Pengalaman di luar negeri Itu kalau Anita Di diabetes tipe 1 Udah terbukti gitu Ada antibody dan lain Biasanya Siblingnya diperiksa ya Anita Ya ada ChildNet namanya Nanti akan diminta Sama dokternya Coba dong kakak adiknya Datang sini Datang-datang Tau-tau ditusuk ya Ambil darah gitu ya Diperiksa Gernya diperiksa Sama enggak Ada gernya juga enggak Untuk diabetes tipe 1 Mungkin ada Kalau ada Nanti harus ada program Supaya diabetes tipe 1 Nggak muncul Atau kalau ada muncul Bisa dicegah Sejujurnya mungkin Nah itu Salih mempengaruhi Jadi Yang satu orang Dengan diabetes Mempengaruhi keluarganya Kalau diabetes tipe 2 Ya Kalau seandainya Udah tahu Kakak atau adiknya Diabetes tipe 2 Ya Ikut Ikut apa ya Ikut Mengencangkan ikat pinggang Karena takut Bahwa Diabetes tipe 2 itu kan Risiko untuk Ada Terjadi juga pada keluarganya Besar Maka Tahu Nih kakak atau adik Atau ayah atau ibu Diabetes tipe 2 Maka ayo Yang lagi sehat Yang masih sehat Maksud saya Itu Rajin-rajan Olahraga yuk Terus kalian ngajak Anggota keluarga kita Yang diabetes Untuk olahraga Dengan olahraga kan Menghindari diabetes Kemudian pola makan Jadi lebih sehat Satu keluarga Itu untuk Menghindari diabetes Juga terjadi pada Anggota keluarga yang lain Demikian Tambahin ya Anita Tambahin yuk Siap dok Jadi kalau aku itu Memang Kakak adikku gak dicek Cuma memang pas Beriringnya waktu Memang akhirnya kakakku Dia diabetes tipe 2 Karena kan papaku Juga diabetes tipe 2 Nah untuk yang Anak-anak bagaimana Jadi Kalau Jadi di Indonesia memang Belum ada Tapi di Australia Sama di New Zealand Bukan kita Di New Zealand Sama Australia Ada program yang namanya ChildNet Jadi kalau apabila Ibunya atau bapaknya Ada tipe 1 Anak-anaknya bisa dicek Apakah memiliki potensi Menjadi tipe 1 atau tidak Tapi Ada baiknya Kita ada precaution Precautionnya adalah Jadi waktu itu Pernah kejadian Di anak saya yang pertama Kakak Gazi itu Dia waktu usia 5 tahun Dia sempat Bulan darinya 200 Jadi akhirnya Aku setiap kali Anak-anak demam Aku pasti cek gula darah mereka Karena ternyata Setiap kali mereka demam Pankreasnya ngambek Jadi gula darah mereka Di 200an gitu Akhirnya setelah Konsul ke endokrin anak Akhirnya disarankan Semua yang Manis-manis Dikat aja deh Gitu Ya udah Akhirnya itu yang kita lakukan Jadi anak-anak Stop minum susu formula Mereka minum yang tawar Mereka kurangin Makan-makanan manis Terus mereka mungkin Secara tiap 6 bulan Mereka cek HBS 1C Itu sih sebenarnya Precaution-nya Sampai anak-anak Bisa tes trial net tersebut Seperti itu Oke Terima kasih Bu Anita Kita tes tambahannya Dari Dr. Johanas Kalau dari Bunikan nih Kayaknya Bunikan tadi Udah sempet Apa namanya Udah sempet Ada Ini ya Bu ya Ada slide yang disiapkan Yang akan membahas Seputar Dukungan Apa yang harus dilakukan Sama keluarga Gitu ya Oke Kira-kira mau di-share sekarang Kak Bu Bunikan masih di-mute Kayaknya Maaf Ya boleh Mbak Aurora Oke Sebentar Oke Sudah muncul Kak Bu Iya sudah Oke Jadi Ini Yang Itu aja Yang Dukungan aja ya Slide berapa tuh Yang ini ya Bu ya Tentang Ya ini aja deh Soalnya yang tadi Udah Ini kan ya Udah Dibahas Kalau Yang ini Maksudnya sih Apa yang harus dilakukan Keluarga Jadi ya Keluarga inti sih Yang paling Ini ya Paling Diharapkan untuk Memberikan support Ya Memberikan support Dan yang pasti Semuanya tuh harus Ikhlas dulu sih Karena kalau misalnya Kita belum ikhlas Pasti ada Ada aja Alasan untuk Mempertanyakan Kenapa Syabil Kenapa anak saya Yang Mesti diberikan DM1 ini Kayak gitu ya Jadi Ya Yang Pasti Harus ikhlas Dan saya juga Masih belajar Untuk ikhlas Terus Karena Syabil Masih kecil Ya mungkin Dia belum Ngerti apa-apa Dia pernah juga Nanya Kenapa Syabil Mesti Cek GDS Kenapa Syabil Mesti Insulin Dan Sampai kapan Dia pernah Nanya Seperti itu Ya Paling Yang Bisa saya Jawab Waktu itu Hanya Supaya Syabil Tetap sehat Gitu Terus Kalau Keluarga Yang lain Karena memang Sebenarnya Mereka Tidak Melihat Secara Langsung Keseharian Syabil Pasti Walaupun Sudah Pernah Dijelaskan Pasti Nanti Kalau ketemu Lagi Akan Bertanya Hal Yang Sama Itu Juga Sedikit Banyak Mempengaruhi Membuat Lelah Untuk Menjawab Hal-hal Yang Sama Setiap Setiap Ketemu Ya Paling Solusinya Ya Udah Biarkan Saja Kehidupan Ini Berjalan Seperti Biasa Gak Usah Ditanya Kalau Makanan Ini Boleh Ya Udah Makan Aja Yang Penting Tetap Cek GDS Dan Insulin Gitu Aja Mungkin Ada Foto Yang Syabil Sama Abangnya Lagi Cek Insulin Ya Mbak Aurora Ya Ini Si Abangnya Namanya Hilal Baru Bener-bener Diajarin Malam Hari Besoknya Karena Pengasuhnya Syabil Kebetulan Ada halangan Untuk Datang Ke Sekolah Jadi Mendadak Di Briefing Abangnya Abangnya Nungurnya 12 tahun Abang Besok Pagi Ibu Titi Nggak Bisa Nyamperin Adek Ke Sekolah Abang Bisa Bersedia Nggak Untuk Ngasih Insulin Kebetulan Sekolahnya Sama Dan Kata Abangnya Ya Abang Bisa Ajarin Dulu Aja Udah Jadi Malamnya Itu Yang Dia Mau Insulin Mau Tidur Lantus Syabil Eh Syabil Dikasih Insulin Lantus Sama Hilal Sama Pagi Sebelum Berangkat Sekolah Syabil Dikasih Novo Rapit Sama Hilal Pas Siangnya Alhamdulillah Saya juga Tetap Komunikasi Sama Gurunya Syabil Di sekolah Gimana Ustazah Hilal Bisa Nggak Bisa Aman Alhamdulillah Jadi Sama Sama Kerjasama Jadi Terus Juga Nggak Bisa Direncanain Karena Sebagus Bagus Kita Rencanain Pasti Ada Nanti Pada Saatnya Yang Kita Harus Langsung Berubah Rutinitas Berubah Jadi Alhamdulillah Sampai Saat Ini Masih Selalu Mendapat Pertolongan Allah Itu Aja Oke Terima Terima kasih Bunike Natasya Oke Ini Kita Sebenarnya Sudah Harus Menjawab Pertanyaan Dari Sobat Kerfo Yang join Mungkin Kita Langsung Kepertanyaan Yang sudah Aurora Simpan Aurora Kumpulkan Untuk Penggitara Pentiar Kita Oke Ini Banyak Pertanyaan Yang menarik Dan Bahkan Ini Banyak Ada Beberapa Sobat Kerfo Yang Bertanyanya Sampai Beda-beda Karena Dari Sharing Dari Pembicara Kita Hari ini Oke Mungkin Ini Sebenarnya Dari Tiap Pertanyaan Sobat Kerfo Ada 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 Mencantungkan Oke Ada Yang Bertanya Khusus Misalkan Untuk Bu Anita Atau Untuk Duka Carmilla Atau Untuk Bu Niken Atau Dr. Johanas Tapi Mungkin Di Sini Aurora Akan Sampaikan Pertanyaannya Dan Kira-kira Siapa Pembicara Yang Ingin Menjawab Duluan Oke Pertama Ada Pertanyaan Dari Najla Azarin Mungkin Untuk Semua Pembicara Bagaimana Caranya Kita Menciptakan Support Sistem Yang Komprehensif Dan Efektif Untuk Membuat Anggota Keluarga Yang Menderita Diabetes Merasa Nyaman Dan Tetap Semangat Melawan Penyakitnya Karena Kadang Apa Namanya Penderita Atau Penyandang Diabetes Itu kan Kadang Suka Merasa Lelah Atau Capek Khusususnya Secara Emosi Atau Emosional Jadi Ada Juga Yang Merasa Tidak Bisa Kembali Beraktifitas Normal Layaknya Orang Lain Bagaimana Kira-kira Cara Para Keluarga Atau Mungkin Orang Terdekat Atau Kerabat Untuk Menciptakan Support Sistem Yang Komprehensif Dan Efektif Siapa Yang Mau Jawab Dua Aku Boleh Sebenarnya Sistemnya Dimulai Dengan A simple How are You Gimana Kabarnya Gitu Sih Karena Anitta Demi Udah jadi Rutinitas Jadi Orang Kadang Lupa Bahwa Sebenarnya Kita Juga Jenuh Sementara Orang Pandangannya Anita Bisa Anita Kuat Anita I know Tapi Ada Ada Seleset Dimana Aku Juga Pengen Diperhatikan Bahwa Aku Juga Buat Orang Buat Ngedengerin Aku Jadi Sebenarnya Simple How are You Itu Udah Berarti Banget Buat Aku Dan Menariknya Itu Tadi Di Rumah Aku Ada Me Time Sendiri Jadi Setiap Pagi Jadi Sebelum Jam 5 Sampai Jam 6 Itu Kan Anak Anak Baru Bangun Tiru Buat Sekolah Jam 5 Pagi Itu Me Time Aku Biasa Duduk Di Ruang Makan Nyiapin Obat Obatan Aku Cek Gula Darah Suntik Insulin Untuk Korex Dan Lain Tapi Itu Momen Damai Aku Jadi Setiap Orang Butuh Waktu Untuk Memproses Memproses Perasaan Memproses Keseharian Dia Terutama Penyelidikan Ketronis Jadi Kita coba Simple How are you Sudah berarti Banget Halo Dari Ibu Carmilla Ini berarti Nanti Kalau Untuk Itu Harus Disesuaikan Dengan Usia Penyandangnya Ya Karena Pasti Perlakuannya Antara Kalau Misalkan Penyandangnya Di Masih Anak-anak Sama Sudah Dewasa Itu Pasti Berbeda Tapi Kalau Misalkan Untuk Aku Sendiri Mungkin Lebih Ke Yang Penyandang Dewasa Itu Cukup Tanyain Aja Apa Ada Yang Bisa Dibantel Atau Enggak Dan Kalau Misalkan Dia Lagi Ngeluh Kadang Kita Nggak Perlu Solusi Karena Mungkin Kami Sudah Tahu Solusinya Tapi Cukup Cukup Didengerin Aja Gitu Nggak Perlu Dikomentaran Nggak Perlu Dini Kita Cuma Pengen Didengerin Ada Yang Pengen Dengerin Gitu Aja Cuma Untuk Neluarin Unek Segala Macem Dan Paling Tanya Apa Bisa Bantu Apa Buat Kamu Itu Oke Terima kasih Ibu Carmilla Mungkin Dari Ibu Niken Yang Sudah Diterapkan Bu Kira-kira Support Untuk Syabil Kira-kira Seperti Apa Ya Paling Kalau Keluarga Inti Kan Ya Memang Sudah Setiap Hari Ketemu Dan Setiap Hari Tahu Tata Laksananya Syabil Seperti Apa Cuma Kadang-kadang Yang Masih Jadi PR Kalau Lagi Ada Acara Keluarga Besar Misalnya Arisan Atau Kumpul Ngumpul Kita Udah Berbaur Sama Keluarga Meskipun Syabil Seperti Yang saya Udah Sampaikan Kalau Dia Mau Makan Pasti Dia Nanya Dulu Cuma Kadang-kadang Ada Yang Anggota Keluarga Lain Yang Nggak Ngerti Misalnya Anak-anak Makan Es Udah Nggak Nanya Lagi Syabil Tadi Makan Es Krim Tidak Tau Pas Dicek Misalnya Tiga Jam Habis Makan Pantesan Kok Tinggi Pada Tadi Makannya Barang Sama Saya Yang Sudah Sesuai Hitungan Kayaknya Harusnya Tidak Tinggi Ternyata Iya Tadi Syabil Makan Es Krim Terus Makan Misalnya Kue Brownies Atau Apa Pantesan Harapannya Kalau Misalnya Di Jadi Nggak Terlalu Kelamaan Juga GDS Tinggi Harapannya Gitu Oke Mungkin dari Dr. Johannes Ada saran-saran Untuk Menciptakan Support System Yang Komprehensif Dan Efektif Yang Pertama Itu Dari Family Members Yang Lain Misalnya Dari Orang Tua Dari Kakak Atau Adik Atau Dari Pasangan Itu Ada Tiga Yang Basicnya Yang Pertama Itu Belief Percayanya Gimana Kedua Adalah Perspektifnya Ketiga Ekspektasinya Apa Yang Dike Dari Dia Itu Dia Tahu Sebetulnya Apa Yang Tadi Sudah Disebutkan juga Belief Jadi Misalnya Pasangan Suami Misalnya Suaminya Anita Sorry Anita Ini contoh Doang Loh Anita Jangan Tersinggung Misalnya Anita Suaminya Punya Belief Apa Kalau Suaminya Belief Bahwa Di 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 Cuma Boong Doang Ini Aja Nanti Cari Kita Cari Nanti Makanan Apa Namanya Sorry Apa Kita Cari Jamu Aja Yuk Gak Usah Nyuntikin Sulit Misalnya Itu Kan Suatu Belief Dari Suaminya Yang Nanti Akan Merusak Apa Yang Patanan Yang Udah Baik Di Anita Misalnya Itu Belief Itu Harus Dilempeng Harus Diluruskan Kedua Perspektifnya Dia Jadi Dia punya Perspektif Itu Gimana Dia Punya Perspektif Bahwa Anita Harus Sehat Karena Anita Harus Sampai Tua Jadi Nenek Membesarkan Anak Nanti Membesarkan Cucu Dan Lain Nah Itu Perspektifnya Begitu Nanti Harus Dijukung Dengan Apa Pola Makan Yang Sehat Kemudian Olahraga Gelat Badan Kemudian Obat Yang Cocok Dan Lain Lain Gitu Ya Nah Itu Yang Ketiga Apa Yang Dikexpect Dari Keluarganya Gitu Tadi Itu Yang Disinggung Misalnya Tiap Pagi Say hello Misalnya Barangkali Nanyakan Bagaimana Ada Masalah Enggak Dengan Insulit Barangkali Kalau Yang Belum Terlalu Dewasa Barangkali Menanyakan Insulinnya Masih Berapa Banyak Lagi Atau Menanyakan Kapan Kamu Periksa Dokter Konsultasi Dokter Lagi Misalnya Atau Barangkali Memperhatikan Jadwal Makannya Karena Sibuk Meeting Di kantor Jangan Lupa Nanti Makan Dan Insulin Misalnya Hal Itu Tadi Udah Disinggung Tapi Itu Apa Yang Diharapkan Dari Pasangan Atau Anggota Keluarga Yang Lain Nah Untuk Tahu Hal Itu Kan Anggota Keluarga Kan Gak Tahu Apa Yang Harus Dikurkan Itu Harus Ada Yang Memberitahu Jadi Sebetulnya Seluruh Keluarga Itu Juga Harus Diedukasi Yang Diedukasi Gak Cuman Pasiennya Seorang Tapi Anggota Keluarganya Kalau Bunikan Ya Tentu Diedukasi Juga Sama Dokter Bunikan Sama Diabetes Educator Tentang Apa Yang Diharapkan Dari Bunikan Dan Apa Yang Pantes Kemudian Apa Yang Mesti Dilakukan Untuk Putrinya Nah Itu Diedukasi Oleh Dokter Tapi Kalau Sudah Gede Pasangan Hidupnya Harus Diedukasi Juga Jangan Sudah Tahu Anita Merokok Pasangan Hidupnya Merokok Terus Sudah Anita Ada Diabetes Pasangan Hidupnya Merokok Atau Malah Nggak Ajakin Merokok Misalnya Itu Harus Diedukasi Juga Untuk Family Members Yang Terdekat Yang Melakukan Edukasi Siapa Kalau Melakukan Edukasi Itu Orang Yang Salah Atau Edukasinya Tidak Tepat Yang Terjadi Malah Jadi Buyar Ambiar Istilahnya Karena Itu Tadi Edukasinya Salah Misalnya Edukasi Kamu Nggak Boleh Makan Ini Nggak Boleh Makan Itu Nggak Boleh Makan Semua Semua Nggak Boleh Dimakan Akhirnya Misalnya Anita Barangkali Kalo Ketemu Suami Yang Edukasinya Salah Nggak Boleh makan Apa-apa Kecuali Sayuran Yang Terjadi Dia sakit Abinya Misalnya Itu Harus Ada Edukas Kemudian Bagaimana Prakteknya Di kehidupan Sehari-hari Dari Anggota Keluarga Yang Terdekat Tadi Praktek Prakteknya Itu Udah Tahu Keluarganya Saya Diharapkan Harus Mendukung Anita Mengingatkan Kemudian Siap-siap Kalo Dia Hipoglidemi Misalnya Ini Saya Belum Singgung Sorry Anggota Keluarga Siap-siap Kalo Anggota Keluarganya Sorry Keluarga Yang Lain Itu Yang Nggak Diabetes Harap Siap-siap Kalo Anggota Keluarganya Itu Mengalami Hipoglidemi Kalo Hipoglidemi Itu Kan Bahaya Kalo Hipoglidemi Gulanya Tinggi Pelan-pelan Pelan-pelan Nanti Bisa Ketosidosi Diabetik Tapi Kalo Hipoglidemi Bisa Tadi Barusan Masih Ngobrol-ngobrol Tiba-tiba Dia Kejang Kana Hipoglidemi Misalnya Salah Nyuntik Kebanyakan Nyuntik Atau Gimana Nah Itu Bisa Bahaya Jadi Harus Diajarkan Juga Tentang Hipoglidemi Terus Juga Bagaimana Praktiknya Kalo Sanya Tadi Dia Adik Belum Bisa Nyuntik Abangnya Ada yang Nyuntik Nah Itu Bagaimana Praktiknya Dalam Hidupan Hari-hari Kemudian Juga Nanti Terkait Akhir Dengan Kultur Kultur Dalam Keluarga Gimana Kan Ada Kultur Dalam Keluarga Yang Mendukung Untuk Penatelasan Diabetes Secara Keseluruhan Gak Cuman People With Diabetes Tapi Juga Family Members Tapi Kan Juga Ada Kultur Yang Kurang Sejalan Misalnya Ada Kultur Yang Pokoknya Hari-hari Tentu Harus Banyak Makan Gitu Kalo Gak Banyak Makan Gak Menghormati Hari-hari Spesial Tersebut Atau Kultur Yang Kalo Dibawain Makanan Atau Kalo Diajak Traktir Harus Ikut Makan Gitu Udah Gitu Makanya Itu Lagi Yang 7 Kors 9 Kors Yang Menunya Datang Makan Sampai Dua Jum Karena Ada Kors Pertama Ini Pembukaan Kors Kedua Kors Ketiga Kors Kempat Kampai Sembilan Ada Pernah Ya Makanan Kors Itu Bisa Dua Jum Itu Ada Kultur Tentu Kalo Menolak Ngesopan Katanya Nggak Menghargai Katanya Nah Itu Ada Kultur Tentu Yang Mendukung Dan Yang Kurang Sejalan Sebaliknya Ada Yang Kurang Sejalan Nah Saya Mau Komentar Sedikit Tentang Yang Tadi Makan Sebetulnya Dengan Kemajuan Teknologi Sekarang Untuk Diabetes Tipe 1 Khususnya Anak Anak Dan Remaja Itu Kalo Yang Mau Makan Ada Ekstra Ada Makanan Tertentu Yang Meningkatkan Gula Darah Itu Bisa Diatasi Apabila Menggunakan Insulin PAM Tadi Anita Udah Sempat Singgung Insulin PAM Itu Membuat Fleksibilitas Dari Orang Dengan Diabetes Itu Hidupnya Lebih Fleksibel Kalo Sandinya Tadi Berumakan Dua jam Lalu Terus Mau Makan Lagi Kan Kalo Nyuntik Insulin Biasa Kan Repot Tapi Dengan Insulin PAM Sejam Lagi Dia Makan Lagi Dua jam Lagi Dia Makan Lagi Itu Masih Bisa Cuman Tentu Nggak Nggak Diajarkan Supaya Udah Makan Aja Sebanyak Banyak Nanti Butuh Insulin Lebih Banyak Lagi Lalu Meningkatkan Risiko Berat Badan Meningkat Dan Hal Hal Yang Tidak Dihinkan Lainnya Jadi Fleksibilitas Kehidupan Dari Orang Dengan Diabetes Sekarang Udah Lebih Fleksibel Dengan Bantuan Teknologi Seperti Insulin Pump Apalagi Dengan Continuous Glucose Monitoring Jadi Orang Nggak Perlu Tusuk Tusuk Jarinya Sembilan Kali Tujuh Kali Sehari Tapi Bisa Lebih Mudah Lebih Nyaman Kualitas Hidup Juga Meningkat Dan Nanti Akhirnya Kepercayaan Dirinya Lebih Tinggi Itu Oke Terima kasih Dokter Jawanas Atas Jawabannya Sangat Detail Seperti Biasa Dokter Selalu Sangat Detail Semoga Menjawab Pertanyaannya Buna Jelah Ajarin Oke Mungkin Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Kita Berakhir Sesinya Walaupun Banyak Pertanyaan Ini Tapi Nanti Mungkin Pertanyaan Yang Belum Bisa Dijawab Boleh Kita Jawab Di Aplikasi Care Vo Di fitur Komunitas Jadi Nanti Kita Bisa Langsung Diskusi Di Situ Oke Karena Pertanyaan Sudah Alara Kumpulin Jadi Nanti Bisa Kita Lanjutkan Di fitur Komunitas Oke Ini Untuk Pertanyaan Terakhir Ada Ada Dari Bu Anik Bu Anik Ini Adalah Ibu Dari Alim Penderita DMT Pesatu Dan Pertanyaannya Ini Sebenarnya Pertanyaannya Tadi Ada Beberapa Dari Bu Anik Cuma Yang Dipilih Ini Adalah Pertanyaan Jika Dari Remaja Berusia 13 Tahun Sudah Terdiagnosa DMT Pesatu Apakah Jika Dewasanya Itu Menjadi DMT Pesatu Dok Oh Buanita Langsung Tidak 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 Kecuali Kalau Awalnya Salah Diagnosis Miss Diagnosis Bisa Ada Umur 13 Tahun Itu Sebetulnya Dia Diabetes Tipe Dua Tapi Ternyata Dianggap Diabetes Tipe Satu Kemungkinan Ada Tapi Sekarang Dengan Kemajuan Zaman Dan Pemeriksaan Laboratorium Sudah Lebih Canggih Lebih Mudah Walaupun Belakangan Karena Ada Zaman Pandemi Agak Sedikit Mundur Kebelakang Sedikit Tapi Kita Bisa Bidakan Antara Tipe Satu Dan Tipe Dua Cuman Butuh Pemeriksaan Laboratorium Tentu Yang Agak Mahal Atau Mahal Tapi Kalau Seandainya Dari Umur 13 Tahun Atau Berapapun Tipe Satu Seterusnya Tipe Satu Cuman Memang Tipe Satu Itu Nanti Setelah Dewasa Akan Mengalami Resistensi Insulin Resistensi Insulin Dari Tubuhnya Itu Adalah Hallmark Penanda Daripada Diabetes Tipe Dua Jadi Apa Yang Terjadi Pada Tubuh Seseorang Dengan Diabetes Tipe Dua Setelah Seseorang Mengalami Diabetes Tipe Satu Setelah Lama Mengalami Diabetes Tipe Satu Resistensi Insulin Tersebut Juga Akan Dialami Tubuhnya Nah Untuk Ibu Yang Bertanya Tadi Ini Ini Saya Kasih Kutipan Dari Satu Buku Yang Pernah Saya Baca Bahwa Ini Juga Buat Bu Niken Buat Yang Diabetes Tipe Satu Ataupun Tipe Dua Dari Kecil Atau Dari Remaja Itu Ternyata Kalau Diikuti Perjalanannya Ini Kejadiannya Di Negara Barat Itu Justru Orangnya Jadi Lebih Dewasa Lebih Cepat Dewasa Lebih Tahu Tentang Tubuhnya Dengan Baik Dibandingkan Dengan Sumurannya Kemudian Jadi Lebih Jaga Kesehatan Dengan Baik Malah Setelah Diteliti Beberapa Tahun Berapa Tahun Kemudian Tubuhnya Secara umum Lebih Sehat Pada Umumnya Daripada Beberapa Temannya Yang Sumuran Yang Tidak Diabetes Karena Misalnya Beberapa Temannya Karena Merasa Sehat Kemudian Mencoba Narkoba Karena Merasa Sehat Mencoba Merokok Dan Lain-lain Sedangkan Kalau Orang Dengan Diabetes Biasanya Setelah Mengalami Fase Yang Lima Tadi Sampai Acceptance Itu Tidak Terjelumus Narkoba Misalnya Biasanya Juga Tidak Getol Merokok Seperti Teman-teman Yang Lain Karena Dari Kecil Diri Tau Arti Kesehatan Betapa Kesehatan Harus Dijaga Bukan Sesuatu Yang Istilahnya Take It For Granted Jadi Jangan Kecil Hati Malah Dari Buku Yang Saya Baca Itu Setelah Mengalami Beberapa Tahun Diabetes Terus Dibandingkan Yang Seumurannya Lebih Sehat Terima kasih Dokter Johannes Atas Jawabannya Tapi Ada Tambahan Sedikit Ternyata Dari Pertanyaannya Jadi Mungkin Boleh Dijawab Dari Bunikan Dulu Bagaimana Cara Keluarga Membentuk Atau Memberi Support Di Tengah Stigma Masyarakat Karena Pastinya Dari Mau Apapun Itu Pasti Adalah Stigma Masyarakat Atau Pikiran Pikiran Dari Masyarakat Khususnya Juga Kepada Penyandang Penyakit Kronis Nah Itu Bagaimana Bu Miken Sebagai Orang tua Sebagai Support Sistem Dari Syabil Memberikan Support Seperti itu Kalau Saya Kalau Dari Ikadar Itu kan Memang Ada Namanya Edukasi Juga Buat Masyarakat Jadi Yang Pasti Setiap Ada Orang Yang Bertanya Itu Selalu Saya Sebut Cek GDS Insulin Dan Kalau DM1 Itu Bisa Terjadi Pada Siapapun Karena Itu Autoimun Bukan Karena Pengaruh Dari Pola Makan Gitu Jadi Itulah Tiga Dasar Itu Yang Menjadi Pegangan Saya Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Orang Lain Jadi Supaya Stigmanya Itu Enggak Melekat Terus Bahwa Kalau DM itu Karena Makanan Padahal Itu Karena Autoimun Dan Makanan Makanan Jadi Kalau Dari Situ Orang Sudah Paham Sudah Ngerti Jadi Besok Besok Kalau Misalnya Ada Yang Nanya Lagi Mereka Yang Tahu Infonya Dari Saya Bisa Bantu Ngasih Tahu Juga Ke Orang Yang Lain Apalagi Kan Di Ikadar Setiap Hari Ada Penambahan Anggota Baru Bu Anita Sejak Ada Covid Itu Jadi Mungkin Berpengaruh Sedikit Banyak Oke Mungkin Dari Bu Anita Atau Bu Carmilla Dari Pengalaman Yang Sudah Dijalani Selama Ini Kira Bagaimana Menghadapi Atau Menghadapi Stigma Masyarakat Terhadap Penteri Diabetes Aku Aku Dulu Gak Apa Apa Ya Aku Sih Kalau Aku Sadarin Banget Jadi Waktu Aku Terdiak Nusa Usah 13 Tahun Stigma Itu Datang Ke Bapak Ibuku Orang Tuaku Jadi Yang Kena Stigma Orang Tua Bukan Anaknya Jadi Ibuku Sampai Apa Dia Kepengajian Dia Pasti Diomongin Ini Anaknya Sakit Ini Pasti Kebanyakan Dikasih Gere-gerak Kebanyakan Dikasih Permen Jadi Anaknya Jadi Sakit Diabetes Jadi Orang Tua Aku Yang Menerima Stigma Itu Sampai Aku Akhirnya Aku Dewasa Aku Kuliah Stigmanya Barulah Ke Aku Orang Orang Pasti Nyangkanya Oh Nih Pasti Anita Makannya Berantakan Ngaco Jadinya Diabetes Tapi Tadi Aku Seluruh Berpikiran Stigma Itu Ada Kenapa Karena Orang Nggak Tahu Orang Nggak Tahu Tentang Diabetes Makanya Itulah Tujuan Kita Berkini Sama Dengan Kerfo Untuk Awareness Diabetes Seperti Itu Semua orang Paham Teng Diabetes Tapi Tadi Bagi Penyandang Diabetes Stigma Itu Memang Ada Karena Mereka Memang Nggak Paham Tapi Kalau Memang Itu Terjadi Pada Kamu Dan Kamu Ngerasa Down Aku Pesannya Tadi Transfer Energi Kamu Itu Untuk Hal Yang Positif Jadi Kamu Fokus Di Diri Kamu Aja Dih Gak Usah Denger Orang Lain Just Focus On Yourself Tunjukin Kalau Mereka Salah Ini Terjadi Pas Aku Kerja Karena Diabetes Banyak Yang Meragukan Kompetensi Kerja Aku Nah Itu Tadi Kita Harus Buktiin Kalau Penilaian Mereka Salah Jadi Selama Kerja Itu Aku Tuh Gak Pernah Sakit Gak Pernah Izin Selalu Masuk Kantor Dan Kalau Aku Lagi Hipo Aku Pasti Ngumpet Di Kamar Mandi Aku Koreksi Aku Makan Gula Di Kamar Mandi Supaya Orang Lain Gak Tau Kalau Aku Sebenarnya Lagi Men-treat Diabetes Aku Jadi Memang Memang Butuh Proses Buat Orang Sekitar Kita Untuk Memahami Diabetes Dan Itu Memang Gak Bisa Langsung Instant Jadi Kamu Harus Kasih Pembuktian Juga Bahwa Kita Sebenarnya Bisa Seperti Orang Lainnya Kayak Gitu Oke Terima kasih Mbak Anita Setuju Sama Kak Anita Sih Bener Kalau Misalkan Aku Sendiri Aku Lebih Beneran Cari Tahu Dulu Tentang Kondisi Aku Sendiri Aku Coba Untuk Mempelajari Duga Supaya Lebih Tahu Juga Jadi Kalau Misalkan Ada Orang Yang Punya Stigma Yang Yang Apa Yang Memang Pada Dasarnya Karena Mereka Gak Tahu Jadi Satu-satunya Cara Kita Mengedukasi Mereka Jadi Kalau Misalkan Yang Kayak Gitu Kadang-kadang Aku Malah Jadi Bikin Kuliah Kuliah Sendiri Gitu Ngulain Mereka Ngajarin Gak Gak Kayak Gitu Jadi Nih Jadi Ngebawel Aja Sebenarnya Untuk Meluruskan Pandangan Mereka Dan Memberikan Informasi Yang Lebih Tepat Kalau Aku Oke Terima kasih Buka Carmilla Gimana Nindok Ada yang Mau Kita Makan Jadi Inilah tujuan Daripada Acara ini Supaya Teman Dan keluarga Tahu Lebih Baik Tentang Diabetes Dan keluarganya Yang ada Diabetes Jadi Gak Salah Mistreatment Bisa Gak Diperlakukan Dengan Kurang Sepantasnya Tapi Jangan lupa Salah satu Faktor Komponen Penting Adalah Guru Buat Yang Masih Sekolah Terutama Yang Remaja Biasanya Tipe Satu Tapi Ada Banyak Tipe Dua Sekarang Pada Remaja Itu Guru Sekolah Itu Perlu Tahu Nanti Kan Mereka Yang Ngarahin Murid Murid Yang Lain Untuk Mendukung Kalau Di Luar Ya Mungkin Anita Pernah Ikut Acara Internasional Itu Guru Guru Itu Akan Dikumpulin Atau Akan Di Note Sama Dokternya Sama Diabetes Educatornya Salah Satu Dari Murid Anda Yang Namanya Anita Misalnya Itu Kebetulan Mempunyai Type 1 Diabetes Dia Membutuhkan Ini 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 Just In case Kalau Ada Sesuatu Tolong Pelajari Cara Menyuntikan Glukagon Kalau Dia Hipoglikemi Misalnya Tapi Di Indonesia Nggak Ada Atau Kalau Kalau Indonesia Kalau Dia Kelihatan Lemas Tolong Dibantu Kita Gula Pasir Dok Oh Iya Terus Gurunya Barangkali Dikasih Tahu Kalau Dia Kelihatan Sehat Jangan Lupa Anjurkan Dia Selalu Untuk Bergaul Dengan Teman Temannya Bersosialisasi Dengan Teman Temannya Karena Bisikli Dia Tidak Ada Banyak Perbedaan Dengan Teman Teman Yang Lain Jadi Jangan Dijauhkan Gitu Nah Itu Dari Dokternya Disana Ada Surat Kepada Gurunya Memberitahkan Itu Supaya Gurunya Tahu Ini Anita Dari Kecil Tidak Ada Beda Tidak 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 Boleh Tarik Tambang Karena Dia Diabetes Dibedakan Mungkin Kadang-kadang Stigma Itu Bersifat Tujuannya Positif Jangan Loh Jangan Dijorok Anjur Antara Dia Luka 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 Mungkin Ada Niat Baik Tapi Juga Ada Hal-hal Yang Membuat Tidak Bagus Itu Diluruskan Jadi Guru Ya Nita Mungkin Nanti Tugasnya Dari Teman-teman Yang Dikadar Kali Untuk Terjun Ke Guru Kalau Mungkin Nanti Saya Juga Akan Bantu Di IG Live Saya Mungkin Nanti Saya Ajak Guru Apakah Seorang Dengan Diabetes Tipe 1 Perlu Dibedakan Dengan Yang Lain Atau Kapan Perlu Kalau Misalnya Dia Lagi Sakit Bukannya Bohong Jangan Pas Lagi Sakit Dirawat Terus Gurunya Marah Marah Kamu Izin Meluluk Ada Juga Yang Begitu Jadi Semuanya Ada Dalam Konteksnya Setuju Baik Terima Kasih Dokter Jahanas Atas Jawabannya Semoga Menjawab Pertanyaan Tadi Sebelumnya Mohon Maaf Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Dikirimkan Belum Bisa Dijawab Di Sesi Care for PR Talk Saat Ini Karena Keterbatasan Waktu Dan Tadi Banyak Materi Yang Penting Untuk Disharing Dan Khususnya Untuk Para Keluarga Dari Penyandang Diabetes Agar Lebih Teredukasi Lagi Mungkin Untuk Keluarga Intinya Sudah Sudah Terbiasa Mungkin Sudah Paham Tentang Bagaimana Cara Memberikan Support Yang Baik Cara Memberikan Perhatian Yang Positif Dan Menyemangati Penyandang Diabetes Tapi Kita Tetap Butuh Untuk Menedukasi Masyarakat Sekitar Tentunya Orang Orang Yang Memang Sehari-hari Dekat Dengan Penyandang Diabetes Atau Dekat Dengan Kita Karena Pastinya Untuk Keluarga Inti Ada Rasa Lelah Dan Tidak Menutup Juga Para Penyandang Diabetes Saya Merasa Lelah Untuk Menjalani Pengobatannya Untuk Menerima Pertanyaan Pertanyaan Dari Orang Sekitar Dan Juga Pastinya Untuk Memberikan Edukasi Untuk Orang-orang Sekitar Oke Kalau gitu Sebelumnya Terima kasih Dr. Johanas Bu Anita Bu Camilla Dan Bu Niken Atas Sharing Tapi Sebelum Kita Mengakhiri Acara Ini Mungkin Aurora Akan Kasih Pengumuman Dulu Buat Sobat Carefo Yang Dari Tadi Dari Awal Sudah Nungguin Sudah Share Pertanyaannya Dan Sudah Berharap-harap Jawaban Dari Pertanyaannya Dan Sudah Dipilih Juga Lima Pertanyaan Terbaik Di Sesi Carefo PHR Talks Kali Ini Oke Dan Untuk Pemenangnya Disini Aurora Akan Sebutkan Dulu Nama-namanya Semoga Masih Ada Di Webinar Ini Masih Ada Di Zoom Oke Yang Pertama Selamat Kepada Bu Najla Azarin Yang Tadi Pertanyaannya Sudah Berhasil Kita Jawab Dan Juga Bu Anik Mama Dari Alim Lalu Disini Juga Ada Pertanyaan Dari Bu Dini Harumiyanti Lalu Bu Nur Agustini Dan Bu Ideani Pratiwi Selamat Kepada Para Pemenang Boleh Nanti Di kolom Chat Diketik Hadir Masih Masih Disini Sudah Tadi Sudah Dicek Masih Ada Jadi Untuk Konfirmasi Hadiahnya Boleh Dicat Dulu Di Zoom Dan Jangan Kemana-mana Dulu Karena Nanti Akan Dicat Sama Tim Careful Untuk Hadiahnya Oke Nah Sebelum Kita Tutup Zoom Mungkin Kita Boleh Foto Dulu Ya Dok Bu Anita Bu Niken Dan Bu Carmilla Mungkin Sobat Careful Mau ada Yang Open Cam Juga Biar Kita Bisa Foto Bareng Oke Oke Kalau Nanti Aurora Yang Screenshotnya Biar Nanti Bisa Dishare Oke Kalau Gitu Sebentar Oke Satu Dua Tiga Oke Slide Selanjutnya Mungkin Ada yang Open Cam Lagi Oke Satu Dua Tiga Oke Kalau Gitu Terima Kasih Bu Anita Dr. Johanas Bu Niken Dan Bu Carmilla Atas Sharing Hari ini Semoga Ilmu-ilmu Dan Informasi Yang Disampaikan Yang Sudah Kita Pelajari Hari Ini Dapat Bermanfaat Untuk Sobat Care For Semua Tentunya Untuk Memberikan Dukungan Dan Menemani Penyandang Diabetes Dalam Proses Pengobatannya Semangat Untuk Para Caregiver Para Support System Dari Penyandang Diabetes Terima 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 kasih juga untuk Sobat Kerfo Yang sudah hadir hari ini Dari awal sampai akhir Semoga kita semua diberi kesehatan Dan lebih semangat lagi Untuk menyambut hari Senin besok Thank you, Kerfo Iya, terima kasih Terima kasih untuk Kerfo Terima kasih Allah Terima kasih Bu Niken, Carmilla, Anita Terima kasih Terima kasih juga Semua teman-teman Sobat Kerfo jangan lupa Untuk catatan kesehatan Dan juga untuk Meal atau makanan dan minuman Yang sudah dikonsumsi hari ini Biar kita lebih sehat lagi Dan khususnya untuk keluarga Dari penyandang diabetes Biar kita lebih teratur Dan lebih konsisten lagi Menjaga kesehatan sehari-hari Menjaga kesehatan diri Dan keluarga juga Oke, kalau gitu Sebelumnya saya mohon maaf Jika ada salah kata Atau salah sikap Semoga kedepannya Kerfo bisa meningkatkan Sesi edukasi ini Dan membagikan Informasi kesehatan Lebih baik lagi Terima kasih semua Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih